Tercengang. Keduanya tercengang, kecuali Luan. Melihat tubuh mungil Dong Hua Sun bergegas menuju dua binatang aneh itu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada Dong Hua Sun. Cheng Ping, yang memimpin Luan dan Seng, R melarikan diri, tiba-tiba melambat. Meskipun dia masih terbang ke depan, terlihat jelas bahwa dia sedang berjuang. Saat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia segera membuka mulutnya dan berkata kepada Cheng Ping dengan suara rendah, apakah kalian bertiga memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan salah satu dari mereka? Cheng Ping terkejut. Dia segera menoleh ke Luan dan mengangguk. Ya, itu bagus. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, serahkan yang satunya padaku. Dengan itu, aura dingin Luan menyebar. Tanaman merambat yang mengikatnya langsung diserang aura dingin dan menjadi sangat kaku. Mereka pecah segera setelah sedikit berjuang. Kemudian, Luan terbang ke arah yang sangat berbeda dengan kecepatan penuh. Cheng Ping dan Sheng, air bahkan lebih tercengang. Di kejauhan, Dong Hua Sun, yang menutup jarak antara dia dan dua binatang aneh itu, meraung dan mengulurkan telapak tangannya. Menara penekan langit. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, dua menara penekan langit jatuh dari langit. Setiap menara tingginya lebih dari 2.400 kaki dan menyelimuti dua binatang aneh itu. Kekuatan Dong Hua Sun berada pada tahap akhir level 8. Meskipun ada kesenjangan besar antara dia dan dua binatang aneh itu, kekuatannya masih bisa sangat mempengaruhi kedua binatang aneh itu, termasuk kemampuan untuk menekan mereka. Di bawah cahaya kemasan dari dua menara penekan langit, kecepatan kedua binatang aneh itu melambat secara signifikan. Tapi itu saja. Mengaung. Kedua binatang aneh itu meraung. Dalam sekejap, bola petir melesat dan langsung menuju menara penekan langit di atas kepala mereka. Menara penekan langit dan bola petir bertabrakan. Dengan kekuatan Dong Hua Sun, dia tidak dapat menekan satupun binatang aneh itu bahkan jika dia memusatkan seluruh kekuatannya dalam satu menara. Bagaimana dia bisa membubarkan kekuatannya? Namun, dia mengetahui hal ini. Dia sama sekali tidak berusaha menekan kedua binatang aneh itu. Dia berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin. Ledakan. Kedua menara penekan langit langsung terlempar dan jatuh menuju laut yang jauh. Dada Dong Hua Sun menegang, dan kiserta darah di tubuhnya bergejolak tak terkendali. Dia memuntahkan seteguk darah dan menderita luka dalam lagi. Wajah Dong Hua Sun pucat, tapi dia tidak peduli dengan lukanya. Sebaliknya, dia segera menoleh untuk melihat ke belakang. Saat dia melihat situasi di belakangnya, tubuhnya bergetar hebat. Dia melihat bahwa tiga orang yang awalnya diikat bersama semuanya telah terpisah saat ini. Cheng Ping dan Sheng, R bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Adapun Master Aliansi, dia saat ini sedang menuju utara. Awalnya, mereka berempat melarikan diri ke arah barat. Namun, Luan tidak lari ke barat setelah berpisah. Sebaliknya, dia terbang ke arah utara. Ini berarti ketua aliansi tidak berniat melarikan diri sendirian. Lalu, apa yang ingin dilakukan oleh Master Aliansi? Pada saat ini, Luan memberikan jawaban kepada semua orang dan binatang mistik. Setelah terbang agak jauh, Luan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dua anak panah menyala sepanjang ribuan kaki ditembakkan, langsung menuju ke enam binatang aneh di kejauhan. Cahaya merah dari anak panah api suci surga ke-9 membuat hati orang berdebar-debar. Apalagi setelah melihat kengerian kobaran api sebelumnya, semakin menakutkan. Kedua binatang mistis itu mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan rekannya untuk menyerang, tetapi seseorang telah menyerang rekannya. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajah mereka. Salah satu binatang mistis itu segera mengepakkan sayapnya dengan keras. Dalam sekejap, atribut angin yang kuat tiba-tiba muncul dan menyapu dengan keras ke arah dua anak panah yang menyala-nyala. Suara mendesing. Ledakan. Atribut angin bertabrakan dengan api suci surga ke-9, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Nyala api langsung disebarkan oleh atribut angin. Mereka berhamburan dan jatuh dari langit seperti kembang api. Mereka jatuh ke laut dan terus mengapung, terbakar abis. Pemandangan ini sangat aneh hingga membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Luan tidak berhenti terbang, tapi kali ini, dia langsung mengubah arah dan terbang menuju barat laut. Melihat Luan hendak menyerang rekan mereka di kejauhan lagi, kedua makhluk mistis itu tiba-tiba menjadi cemas. Binatang mistik di utara segera mengaum ke arah selatan, dan binatang mistik di selatan meraum sebagai tanggapan. Kemudian, binatang mistis di utara mengaum lagi. Ia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Luan dengan sekuat tenaga. Isi komunikasi mereka sangat sederhana. Itu berarti membiarkan binatang mistis di selatan berurusan dengan tiga manusia terlebih dahulu. Selama mereka tidak membiarkan mereka melarikan diri, itu akan baik-baik saja. Setelah ia berurusan dengan satu-satunya manusia di kejauhan, ia akan kembali untuk membantunya. Melihat binatang mistis di utara bergegas menuju Luan, Dong Hua Sun tiba-tiba menjadi cemas. Saat dia hendak bergegas menghentikan binatang mistis itu, Cheng Ping dan Seng, Er telah muncul di belakangnya. Pemimpin berkata bahwa dia akan menangani salah satu dari mereka sendirian dan menyerahkan yang lainnya kepada kita. Cheng Ping berkata cepat. Tubuh Dong Hua Sun bergetar. Dia berkata dengan kaget, bagaimana pemimpinnya bisa menandingi binatang mistis ini. Kekhawatiran Dong Hua Sun sangat wajar. Belum lagi pemimpinnya bisa mengalahkan binatang mistis ini, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Menurutnya, kekalahan sang pemimpin terjadi seketika. Ayo cepat bunuh binatang mistis ini dan bantu pemimpinnya. Cheng Ping berkata cepat. Pemimpin selalu berhati-hati. Kita hanya bisa mempercayainya sekarang. Mendengar ini, tubuh Dong Hua Sun kembali gemetar. Dia mengertakan gigi dan segera berbalik untuk melihat binatang mistis di depannya. Dua guru surgawi tingkat delapan tahap akhir dan satu guru surgawi tingkat delapan tingkat menengah. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan individu yang kuat. Jika mereka melawan binatang mistis tingkat delapan tingkat puncak bersama-sama, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Membunuh. Dong Hua Sun segera meraung. Dia dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Mengabaikan lukanya, dia langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, menara penekan langit setinggi 3.000 kaki muncul. Itu turun dari langit dan menekan binatang mistis itu dengan cahaya kemasan. Pemimpinnya berani menghadapi binatang mistis sendirian. Bagaimana dia bisa peduli dengan lukanya sendiri? Bahkan jika dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya di masa depan dan kekuatannya tidak dapat meningkat, dia harus membunuh binatang mistis ini sesegera mungkin. Pikiran ini tidak hanya muncul di benaknya, tetapi juga di benak Cheng Ping dan Seng Er. Kedua gadis itu tidak peduli dengan biaya atau konsekuensinya. Cheng Ping tiba-tiba menyilangkan tangan di depan dadanya. Segera, cabang-cabang besar yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju binatang mistis itu. Di bawah penindasan menara penekan langit saja, cahaya kemasan memperlambat gerakan binatang mistis itu, memberi Cheng Ping kesempatan untuk meraihnya dengan cabangnya. Alasan mengapa Cheng Ping menggunakan cabang sebagai pengganti tanaman merambat adalah karena cabang lebih kuat dari tanaman merambat dalam hal kekerasan tetapi tidak sefleksibel tanaman merambat. Itu hanya cocok untuk target yang tidak bergerak. Sekarang, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan yang sangat bijaksana untuk binatang mistis ini. Selama cabang-cabangnya dapat mengikat binatang mistik itu lapis demi lapis, bahkan jika binatang mistik itu dapat melepaskan diri, itu akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Selama waktu ini, Seng Er akan mampu membunuhnya. Gemuruh. Mengaum. Suara gemuruh dan raungan yang mengerikan langsung muncul di lautan kesadaran setiap makhluk hidup. Visius bis merah muda setinggi 3000 zang tiba-tiba muncul, memegang perisai besar di tangan kirinya dan tombak besar di tangan kanannya. Pada saat ini, ia berdiri pada ketinggian yang sama persis dengan binatang aneh. Melihat hal ini, Cheng Ping segera mengertakan giginya dan mendesak dahan untuk menyelimuti binatang mistis itu dengan lebih gila lagi. Mengaum. Pada saat ini, binatang mistik tingkat 8 tingkat puncak juga mengeluarkan raungan liar. Menghadapi tiga serangan kuat, terutama binatang berwarna merah muda yang bahkan lebih besar darinya, ia merasakan bahaya yang fatal. Tidak peduli apa, itu tidak bisa terkena salah satu dari tiga serangan tersebut. Setelah mengaum, ia membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat lagi. Di saat yang sama, ia mengepakkan sayapnya dengan keras dan menembakkan bila angin. Kali ini, kekuatan guntur dan kilat tidak menyatu dengan bila angin. Bola guntur dan kilat langsung meluncur menuju menara penekan langit di atas. Kecepatan pergerakan menara penekan langit sangat lambat dan bukan merupakan gerakan yang fleksibel. Dalam sekejap, ia terkena bola guntur dan kilat dan langsung meledak ke sisi lain, seketika kehilangan penindasan terhadap binatang mistis itu. Pada saat yang sama, bila angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan disapu dengan keras. Setelah bersentuhan dengan dahan di depannya, bila angin yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung memotong dahan itu menjadi beberapa bagian. Mereka bahkan tidak mencapai sisi binatang mistis itu. Gemuruh. Tabrakan yang terus-menerus menghasilkan suara yang keras. Di saat yang sama, binatang mistis itu dengan keras mengepakkan sayapnya dan terbang mundur dengan cepat. Suara mendesing. Tombak binatang merah muda itu langsung menembus udara dan menusup posisi binatang mistis itu sebelumnya. Jika binatang merah muda itu sedikit lebih lambat, tombak ini akan benar-benar menembus kepalanya dan membunuhnya di tempat. Sayang sekali. Ketika Dong Hua Sun dan dua orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan gigi mereka lebih keras lagi. Di saat yang sama, mereka kesal dan diserang lagi. 1942 Di sisi lain, binatang eksotis peringkat delapan puncak dengan liar mengejar luuan peringkat delapan awal. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Luan sama sekali tidak bisa menangkap pergerakan pasti dari pihak lain. Dia hanya bisa merasakan sosok yang sangat samar, yang membuatnya tidak mampu menghadapi situasi apapun. Luan hanya bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan binatang eksotis peringkat delapan untuk mengejarnya. Mengaum Binatang eksotis yang mengejar luan tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, karena pada saat ini, ia melihat rekannya akan menghadapi tiga serangan yang sangat besar. Ia benar-benar ingin kembali dan membantu, tetapi ia masih melaju dengan cepat. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa melepaskan manusia manapun hari ini. Manusia-manusia ini telah membunuh teman mereka. Membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri merupakan penghinaan besar bagi mereka. Melihat manusia yang terbang di kejauhan, binatang eksotis segera membuka mulutnya yang berdarah, bersiap melancarkan serangan jarak jauh ke manusia. Menurutnya, manusia itu terlalu lemah. Hanya atribut apinya yang terlalu kuat. Selama tidak terkena api manusia, pasti akan baik-baik saja. Segera, bola petir dengan cepat terbentuk di depan mulut besar yang berdarah itu. Namun, saat binatang eksotis hendak meluncurkan bola petir, seluruh tubuhnya bergetar. Ia membuka matanya lebar-lebar dan memandang ke depannya dengan tidak percaya. Di depannya ada langit dan laut yang tak berujung. Pada saat ini, di mana manusianya? Di mana dia? Bagaimana dia bisa menghilang? Tubuh binatang eksotis itu bergetar hebat. Ia dengan cepat melihat ke depan dan ke belakang, tapi tidak ada respon dari aura kuatnya. Ia bahkan tidak tahu ke arah mana manusia itu melarikan diri. Seolah-olah ia telah kehilangan semua jejaknya dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang mistis itu langsung panik. Mungkinkah manusia itu benar-benar melarikan diri? Tubuh besar binatang eksotis itu melayang di udara. Petir di mulutnya yang berdarah tidak dapat menemukan target untuk dilepaskan sama sekali. Seketika, ia putus asa dan mengarahkan bola petir ke laut, lalu meluncurkannya dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Dalam sekejap, bola petir itu meledak di laut. Ledakan tersebut menyebabkan laut membentuk kawah sedalam 3.000 kaki. Permukaan kawah berdiameter lebih dari 4.000 kaki. Ombaknya membubung ke langit, cukup untuk menelan kota manapun. Binatang eksotis itu menatap laut dengan mata terbuka lebar, tetapi menemukan bahwa tidak ada manusia di laut. Ia menjadi lebih cemas dan melihat sekeliling lagi. Namun, ia masih tidak bisa merasakan aura manusia. Manusia itu benar-benar telah melarikan diri. Binatang eksotis itu sangat marah hingga ia mengaum dengan liar di udara. Ia segera menoleh untuk melihat temannya. Pada saat ini, di bawah pengepungan tiga manusia, rekannya hanya bisa melawan mereka dan tidak bisa menang sama sekali. Mengaum. Binatang mistik itu meraum dengan marah. Ia hanya bisa menerima kenyataan ini. Ia segera berbalik dan terbang menuju teman-temannya. Jika rekan-rekannya terbunuh, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Itu tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Gemuruh. Binatang aneh itu mengepakkan sayapnya dan mengejar temannya. Di medan perang yang jauh, ketika Dong Hua Sun dan dua lainnya melihat binatang aneh itu berbalik, hati mereka menjadi dingin dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka mengira Luan sudah mati. Sangat disayangkan bahwa mereka belum membunuh binatang mistik di depan mereka. Kalau tidak, mereka mungkin punya peluang untuk bertahan hidup. Sekarang mereka menghadapi dua binatang mistik pada saat yang sama, semakin mustahil bagi mereka untuk menang. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Saat binatang mistik berada di tengah jalan menuju medan perang, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di belakang binatang mistik dan melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Api merah murni. Selain pemimpinnya, siapa lagi yang memiliki api istimewa seperti itu? Aliansi Master belum mati. Mereka bertiga sangat gembira. Di saat yang sama, kedua binatang mistik itu terkejut. Binatang mistik yang bertarung dengan mereka bertiga mengirarekannya telah berhasil membunuh manusia. Ia hendak bernapas lega ketika tiba-tiba ia menjadi sangat gugup. Binatang mistik yang terbang untuk membantu segera merasakan panah api yang panjangnya ribuan kaki terbang ke arahnya. Meski terkejut, kecepatan seperti itu masih terlalu lambat dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Binatang mistik segera berbalik dan menembakkan bola petir dari mulutnya yang berdarah, yang bertabrakan dengan panah api. Gemuruh. Kembang api berwarna hijau dan merah langsung bergoyang di udara. Karena takut dengan api, binatang mistik tidak berani menghadapi hujan api dan menyerbu. Api dan kilat di langit berangsur-angsur menghilang. Binatang mistik memang melihat sosok manusia, namun manusia tersebut telah terbang sangat jauh, lebih dari 7.000 kaki darinya. Jika matanya tidak cukup besar dan penglihatannya tidak cukup kuat, ditambah dengan fakta bahwa ia sedang melihat ke arah panah api tadi, akan sangat sulit untuk melihat sosok manusia yang melarikan diri. Segera, binatang mistik mengepakkan sayapnya dan berlari menuju sosok manusia dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun jarak antara kedua sisi lebih dari 7.000 kaki, bagi binatang mistik, sangat mudah untuk mengejar luan. Suara mendesing. Binatang mistik itu terlalu cepat. Selain itu, binatang mistik memiliki keunggulan dalam kecepatan dibandingkan kebanyakan makhluk di alam yang sama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengejar luan bahkan lebih singkat. Ketika jarak antara kedua belah pihak adalah 40.000 kaki, binatang mistik melancarkan serangan lagi. Kali ini, ia tidak melepaskan bola petir dengan seluruh kekuatannya, karena bola petir setinggi 2.000 kaki itu akan menghalangi pandangannya. Kali ini, ia hanya melepaskan bola petir setinggi 1.000 kaki. Dengan cara ini, ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Ia ingin tahu di mana manusia itu bersembunyi sekarang. Namun, saat binatang mistik hendak melancarkan serangannya, lautan api yang panjangnya ribuan kaki tiba-tiba muncul di udara di depannya, langsung menuju ke arahnya. Atau lebih tepatnya, ia berlari menuju api. Nyala api tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu benar-benar melayang di udara dan bahkan terus jatuh. Kecepatannya terlalu cepat, tetapi ketika melihat nyala api lagi, ia tidak mau berhenti. Sebaliknya, ia mengepakkan sayapnya dengan keras, dan dalam sekejap, tubuh besarnya terbang langsung ke ketinggian yang lebih tinggi, tepat di luar jangkauan api. Di saat yang sama, ia hendak melepaskan bola petir di depan mulutnya yang berdarah. Namun, mata binatang mistik langsung melebar, dan tubuhnya bergetar hebat lagi. Lenyap. Manusia telah menghilang lagi. Binatang mistik tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah lautan api tepat di bawahnya. Mungkinkah manusia itu bersembunyi di balik api yang terus berjatuhan? Segera, binatang mistik menembakkan bola petir di depan mulutnya yang berdarah, langsung menuju lautan api yang sangat besar. Ketika bola petir memasuki lautan api, binatang mistik meledakkannya terlebih dahulu, langsung meledakkan seluruh lautan api dan menyebarkannya hingga jangkauan ribuan kaki. Namun, meski lautan api telah lenyap seluruhnya, tetap saja sosok manusianya tidak terlihat. Tidak ada jejak, tidak ada aura, sungguh tidak ada apa-apa. Tubuh mistik lebih langsung menegang, dan segera melihat sekeliling depan, belakang, kiri, kanan, di langit, di laut, namun tetap tidak dapat menemukan sosok manusia itu. Ia sangat marah hingga wajahnya memerah, dan ekspresinya menjadi berubah total. Ia meraum di tempat, dan terus menyapu sekeliling dengan ekornya. Sayangnya, hal itu masih sia-sia. Masih belum ada sosok manusia di langit. Namun, selama itu adalah binatang mistik tingkat enam, ia akan memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia. Binatang mistik yang bisa berkembang hingga puncak tingkat ke-8 sangatlah cerdas. Ia dengan cepat menenangkan dirinya, dan bahkan menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan suara nafas yang keras. Kemudian, ia terbang kembali, menuju medan perang tempat rekannya bertarung. Namun, kali ini terbangnya sangat lambat. Ia menyebarkan seluruh indranya, dan bahkan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Jarak antara kedua medan perang itu sudah lebih dari 16.000 kaki. Tepat ketika binatang mistik berada sekitar 40.000 kaki dari lautan api, panah merah menyala tiba-tiba muncul lagi. Binatang mistik kebetulan menoleh dan melihat pemandangan ini. Yang mengejutkan adalah panah merah menyala itu muncul sepenuhnya dari udara tipis, dan tidak ada sosok manusia sama sekali. Tubuh binatang mistik bergetar. Kali ini, ia tidak melakukannya secara langsung. Sebaliknya, ia terbang lebih tinggi ke langit, menghindari panah api, dan melihat ke posisi di mana panah api itu tiba-tiba muncul di kejauhan. Kali ini, ia mengumpulkan semua indranya, dan memfokuskannya pada ruang sekitar 40.000 kaki jauhnya. Ia tidak terbang, tapi terus terbang menuju medan perang di kejauhan. Namun, kali ini, ia terbang lebih lambat, dan ia terbang mundur, matanya tertuju pada ruang itu. Saat ia terbang sejauh 10.000 kaki, tiba-tiba, panah merah menyala lainnya muncul. Kali ini, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya melebar. Ia merasakannya. Meski hanya sesaat, rasanya panah api itu muncul entah dari mana, dan di ruang unik ini, ada sosok manusia. 1943 Benar sekali, ruang khusus. Rasanya seperti membuka pintu di langit, tapi itu hanyalah sebuah pintu. Di belakang pintu ada ruang biasa, tapi di dalam pintu ada ruang lain. Karena ruang tersebut terbuka, untuk sementara terhubung dengan dunia luar, sehingga persepsi binatang aneh juga bisa memasukinya secara instan. Meskipun ruang khusus ini tidak besar, hanya berukuran sekitar 10 kaki, itu cukup untuk mengejutkan binatang aneh. Terkejut. Dan itu sangat mengejutkan. Menciptakan ruang dan kemudian bersembunyi di dalamnya adalah tindakan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, jadi ia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini. Saat merasakan pemandangan ini, seluruh tubuhnya sangat terkejut hingga gemetar. Suara mendesing. Panah api merah melesat lagi dan langsung menuju ke binatang aneh. Pada saat pengambilan gambar, ruang tersebut langsung ditutup, seolah-olah tidak pernah ada. Jika seseorang tidak berkonsentrasi pada penginderaan, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Gemuruh. Setelah terbang beberapa saat, binatang aneh itu menghindari panah api merah. Ia segera terbang ke depan, dan pada saat yang sama, membuka mulutnya yang berdarah, dan bola cahaya petir setinggi 2000 kaki muncul lagi. Sangat pasti ketika ruang tersebut tertutup, dapat dirasakan bahwa manusia masih berada di dalam dan tidak keluar dari ruang tersebut. Jika manusia ini menciptakan ruang di tempat, dan ruang yang tercipta tidak dapat dipindahkan, itu berarti binatang aneh punya cara untuk menyerang. Kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan ruang angkasa. Meskipun tidak dapat menghancurkan ruang sepenuhnya, ia masih dapat membuat retakan yang jelas di ruang tersebut. Segera, binatang aneh itu mengeluarkan suara gemuruh dan menembakkan bola petir setinggi 2000 kaki. Ledakan. Kecepatan bola cahaya petir sangat cepat, dan jarak antara keduanya hanya 3000 kaki. Itu sangat cepat sehingga tidak ada cara untuk menghindarinya. Kemudian, gemuruh. Bola petir secara akurat meledak 3000 kaki jauhnya. Dalam sekejap, retakan muncul di ruang dalam jarak 3000 kaki. Hal ini terutama terjadi di pusat ledakan. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan di dalam cahaya hitam, ada riak cahaya biru. Di ruang yang hancur, ruang biru yang tercipta juga terpaksa muncul. Ledakan dahsyat tersebut bahkan menghancurkan ruang biru, dan sosok Luan terpaksa muncul, tersingkap di antara langit dan bumi. Engah. Luan tidak bisa mengendalikan setegup darah, dan langsung meludahkannya dari mulutnya, menyemprot ke ruang yang kacau. Dia telah terlihat jelas. Luan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan teknik kembali ke surga secara otomatis diaktifkan untuk menyembuhkannya. Dia segera berbalik dan terbang ke kejauhan lagi. Pada saat yang sama, api suci surga ke-9 yang mengerikan muncul lagi. Alasan dia melepaskan api suci surga ke-9 sangat sederhana. Pertama, untuk menghentikan pergerakan binatang aneh, dan kedua, untuk menghalangi penglihatan dan persepsi binatang aneh. Persepsi apapun tidak bisa memasuki api suci surga ke-9. Luan sedang terbang di dalam api suci 9 surga. Dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Melihat hal tersebut, binatang aneh di kejauhan segera mengepakkan sayapnya dan mengejar. Saat ia menyusul, kepakan sayapnya menciptakan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya. Hembusan angin menyapu dan segera meniupkan api suci 9 surga yang telah menyebar sejauh 2.000 kaki. Setelah nyala api, jejak manusia itu hilang lagi. Aneh-aneh binatang aneh, binatang aneh, aneh-aneh. Jelas sekali bahwa manusia ini bersembunyi di ruang khusus. Namun, jarak 2.000 kaki terlalu jauh. Dibutuhkan banyak energi untuk mencarinya dengan serangan bola petir. Sedangkan untuk serangan bila angin, mungkin tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada ruang. Alhasil, binatang aneh itu langsung terjerumus ke dalam dilema. Di sisi lain medan perang, Dong Hua Sun dan dua lainnya bertarung melawan binatang aneh tahap ke-8 dengan sekuat tenaga. Melihat binatang aneh lainnya semakin menjauh dari mereka, mereka bertiga tahu bahwa ketua aliansi telah berhasil memancing binatang aneh itu menjauh dan menahannya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana ketua aliansi melakukannya, dia berhasil. Sekarang, terserah mereka bertiga. Jika mereka bertiga masih tidak bisa menghadapi binatang aneh di depan mereka dengan cepat di bawah kondisi yang diciptakan oleh Master Aliansi, dan kemudian membantu Master Aliansi melarikan diri, mereka benar-benar akan mengecewakan upaya Master Aliansi. Seorang guru surgawi tahap ke-8 awal sedang menahan binatang aneh tahap ke-8 puncak. Mereka tidak berani membayangkan betapa besar tekanannya. Sekali lagi, Dong Hua Sun terengah-engah, tapi matanya sangat tegas. Dia berteriak, Binatang aneh ini pasti lelah. Kita tidak boleh menjadi orang pertama yang bersantai. Setelah mengatakan itu, telapak tangan Dong Hua Sun kembali menyerang. Dalam sekejap, menara penekan surga setinggi 3.000 kaki muncul. Cahaya keemasan jatuh dari langit dan menyelimuti tubuh binatang aneh itu. Wajah Dong Hua Sun pucat, tapi dia mengertakkan gigi. Ekspresinya menjadi ganas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk tidak membiarkan kekuatannya melemah. Dia harus bertahan. Pada saat yang sama, Cheng Ping berteriak, Dewa surgawi yang mengikat dewa. Gemuruh. Empat balok elemen kayu yang sangat besar ditembakkan. Balok elemen kayu ini bukanlah tanaman merambat, juga bukan cabang. Itu adalah kekuatan yang benar-benar unik. Ada cairan lengket khusus yang mengalir pada balok elemen kayu. Pada saat yang sama, mereka memiliki kekuatan penekan yang jelas. Itu lebih kuat dari semua gerakan sebelumnya. Bukan karena Cheng Ping menyembunyikan kekuatannya, tetapi menggunakan kekuatan ini membutuhkan waktu yang lama. Sebelumnya, untuk bekerja sama dengan Dong Hua Sun, dia harus menyerang lebih cepat. Namun, setelah banyak kegagalan, dia memutuskan untuk mencoba langkah ini. Balok elemen kayu tebalnya lebih dari 3.000 kaki. Keempat balok elemen kayu dengan cepat menyebar ke arah binatang aneh, tapi kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada cabang dan tanaman merambat. Strain Beast dengan jelas merasakan perubahan pada elemental kayu dan tekanan dari atas. Dalam krisis seperti itu, ia segera berjuang dan menyerang menara penekan surga di atas. Pada saat yang sama, ia mengepakkan sayapnya dengan cepat dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya menebas balok elemen kayu. Ledakan, ledakan, ledakan. Bila angin mendarat dengan keras di balok elemen kayu. Kali ini, mungkin binatang aneh itu lelah, atau denyut surgawi yang mengikat dewa lebih kuat. Bila angin tidak sepenuhnya menembus balok elemen kayu. Sebaliknya, mereka hanya memotong setengahnya. Meskipun menara penekan surga di atas kepalanya terlempar lagi, denyut surgawi pengikat dewa terus melaju menuju binatang aneh itu. Strain Beast segera mengepakkan sayapnya dan mencoba melarikan diri. Di hadapan empat balok elemen kayu, satu-satunya jalan mundurnya ada di belakangnya. Namun, pada saat ini, ada binatang ganas berwarna merah muda yang bahkan lebih besar darinya. Melihat cahaya merah muda binatang buas itu, jantung binatang aneh itu berdebar kencang. Beberapa saat yang lalu, ia benar-benar terkena oleh binatang buas berwarna merah muda ini. Binatang buas berwarna merah muda itu telah menikamkan tombaknya ke kepala binatang aneh itu. Strain Beast ingin menghancurkan savage bis berwarna merah muda dengan bola petirnya, namun yang mengejutkan, bola petir tersebut langsung melewati tubuh savage bis berwarna merah muda tersebut. Terlepas dari kehancuran spasial yang disebabkan oleh bola petir, binatang buas merah muda itu tidak terluka sama sekali. Saat itu, tombak telah diarahkan ke kepalanya. Meskipun kepalanya adalah bagian terkeras dari tubuhnya, binatang aneh itu secara naluriah mengelak dengan sekuat tenaga, membiarkan tombaknya mengenai bagian atas sayap kanannya. Ketika tombak itu mengenai bagian paling atas dari sayap kanannya, meski tidak setetes darah pun mengalir keluar, dan meski tidak ada kerusakan struktural, binatang aneh itu langsung kehilangan seluruh perasaan di bagian tubuhnya yang telah ditusuk. Seolah-olah bagian tubuhnya itu bukan miliknya. Ia tidak bisa mengendalikan otot-otot di sana, juga tidak bisa merasakan aura sama sekali. Serangan khusus ini sangat menakutkan binatang aneh hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Ia segera menjadi sangat waspada terhadap binatang buas merah muda itu. Semua tindakannya adalah untuk menghindari kejaran binatang buas berwarna merah muda itu. Namun, pada saat ini, di bawah tekanan menara penekan surga dan denyut nadi surgawi yang mengikat dewa, ia tidak punya tempat untuk lari. Itu harus dipukul satu atau yang lain. Jika ia terkena denyut surgawi pengikat dewa, bahkan jika ia menghindari tombak binatang buas merah muda itu, ia tidak akan mampu menghindari serangan berikutnya. Mata Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada keraguan bahwa mereka berhasil kali ini. Setelah membunuh binatang aneh ini, mereka bisa pergi dan menyelamatkan pemimpin aliansi. Saat mereka bertiga dipenuhi dengan antisipasi. Sesuatu yang aneh terjadi. Dihadapkan dengan serangan menjepit dari depan dan belakang, Strain Beast tiba-tiba meraung dan menyerang ke depan. Saat ia maju ke depan, tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga bisa melewati celah di dalam denyut nadi surgawi yang mengikat dewa. Melihat ini, Dong Hua Sun dan dua lainnya terkejut. Tubuh mereka tegang. Transformasi. Binatang aneh ini telah memilih untuk bertransformasi pada saat kritis ini. 1944. Benar, transmogrifikasi. Transmogrifikasi bukanlah keterampilan bawaan dari setiap binatang mistik. Itu adalah gerakan yang membutuhkan latihan berulang kali untuk menguasainya. Namun dari kecepatan transmogrifikasi binatang mistik ini, ia jelas sangat familiar dengan transmogrifikasi. Binatang mistik ini sebenarnya bisa mengendalikan transmogrifikasi seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Binatang mistik ini dengan cepat menyusut dari 2000 kaki menjadi kurang dari 2000 kaki. Ia langsung melewati vena surgawi yang mengikat dewa dan berhasil menghindari binatang merah muda yang mengejarnya. Namun proses transformasi tidak bisa dihentikan. Ia harus berubah menjadi seukuran manusia sebelum bisa berhenti. Benar saja, binatang aneh ini akhirnya menjelma menjadi wujud humanoid yang tingginya hampir 3 meter. Ia bahkan memiliki dua sayap dan satu ekor di punggungnya. Itu masih terlihat sangat ganas. Mata Dong Huasun menjadi dingin dan dia segera meraung, ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Cheng Ping dan Sheng, R segera mengikuti dan menyerang binatang mistik ini lagi. Mereka bertiga tidak takut dengan transmogrifikasi pihak lain dan bahkan sangat ingin menyerang. Alasannya sangat sederhana. Setelah binatang mistik bertransmogrifikasi, kekuatannya akan sangat berkurang. Sekarang, setelah transmogrifikasi, kekuatan binatang mistik hanya setara dengan tingkat 8 tahap akhir. Menghadapi binatang mistik tingkat 8 tahap akhir, bagaimana Dong Huasun dan Cheng Ping bisa takut? Binatang merah muda itu langsung melewati vena surgawi yang mengikat dewa dan menyelimuti binatang mistik ini. Tubuhnya yang besar secara langsung menutup semua rute pelarian binatang mistik. Itu hanya bisa terus berlanjut. Dan di depannya ada dua manusia yang sedang menyerang. Dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan kedua manusia itu. Dan setelah transmogrifikasi, diperlukan waktu tertentu untuk kembali ke bentuk aslinya. Ia tidak bisa melakukannya sama sekali sekarang. Di saat putus asa, untuk menyelamatkan nyawanya, binatang mistik ini tidak peduli dengan wajahnya dan segera meraung. Mengaung. Raungan liar langsung menyebar ke lautan. Segera, semua binatang mistik mendengar raungan yang menyayat hati ini dan menoleh. Enam binatang mistik di lautan jauh dan puncak binatang mistik tingkat delapan di medan perang lainnya semuanya segera berbalik untuk melihat ke medan perang. Ini adalah seruan minta tolong. Segera, enam binatang mistik di kejauhan semuanya bergerak dan terbang menuju medan perang. Adapun binatang mistik tingkat delapan puncak di medan perang lain, dia sangat jauh dari teman-temannya saat ini. Apalagi enam rekan lainnya sudah pergi membantu, jadi sangat mudah untuk menjatuhkan lawan. Namun, meski binatang aneh itu bergerak cepat, Dong Hua Sun dan Cheng Ping bahkan lebih cepat. Transmisi suara juga membutuhkan kecepatan. Meskipun binatang menakjubkan telah menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk membuat transmisi suara lebih cepat, pada saat binatang menakjubkan di kejauhan mendengar suara tersebut, Dong Hua Sun telah berlari ke jarak kurang dari 500 kaki dari binatang menakjubkan. Kali ini, Dong Hua Sun tidak menggunakan pagoda penekan surga. Sebaliknya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan menyilaukan yang menyelimuti area di depannya. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menyerang binatang aneh itu dengan kecepatan penuh. Jelas sekali bahwa dia memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat untuk memastikan tidak ada yang hilang dan dia dapat membunuh musuh. Binatang mistik terperangkap oleh cahaya kemasan dan mobilitasnya sangat berkurang. Namun, Dong Hua Sun tidak terpengaruh oleh cahaya kemasan itu. Oleh karena itu, kecepatannya secara langsung melampaui binatang mistik, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Tentu saja, Strain Beast tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Ia melambaikan tangannya terus-menerus, dan segera, petir dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dong Hua Sun, mencoba menghentikannya untuk bergerak maju. Menghadapi petir dan bila angin ini, Dong Hua Sun benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Dia benar-benar menggunakan peralatan pertahanan di tubuhnya dan kekuatan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan dengan paksa dan menyerang ke depan. Binatang menakjubkan tidak hanya terkejut dengan pemandangan ini, tetapi Cheng Ping juga terkejut. Bila petir dan angin yang kuat menghentam tubuh Dong Hua Sun. Dong Hua Sun tidak memiliki teknik gerakan seperti Luan, jadi dia hanya bisa memilih untuk terbang di area yang tidak terlalu ramai dan dengan santai menggunakan perlengkapan pertahanan. Namun, dampaknya nyata, dan peralatan pertahanannya ada batasnya. Banyak air mata segera muncul di permukaan pakaiannya, dan darah terus mengalir keluar darinya. 200 kaki Kedua belah pihak hanya berjarak 100 kaki. Pada jarak sedekat itu, cahaya kemasan menyebabkan tubuh binatang ajaib itu bergerak sangat lambat, belum lagi ia masih terus menyerang. Gerakan seluruh tubuhnya menjadi sangat lamban, dan bahkan bisa dikatakan sudah terpasang di tempatnya. Karena itu, tubuh Dong Hua Sun dipenuhi luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Untuk menahan rasa sakit dan menyerang ke depan, Dong Hua Sun bahkan meraung. Ah! Mulut Dong Hua Sun penuh darah. Seperti orang gila, dia meledak dengan seluruh kekuatannya, menutup jarak 100 kaki dalam sekejap. Dia mengacungkan pedang besarnya dan langsung menebas kepala binatang menakjubkan itu. Binatang ajaib jarang bertransformasi menjadi manusia, dan bahkan jika mereka berubah, mereka tidak akan berkultivasi dalam bentuk seperti itu. Dengan kata lain, sangat sulit bagi binatang menakjubkan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan tubuhnya saat ini. Selain itu, binatang ajaib tidak memiliki senjata. Menghadapi tebasan dari langit ini, ia hanya bisa mengelak dan menggunakan sayapnya untuk memblokir pada saat yang bersamaan. Pedang emas Dong Hua Sun adalah senjata kelas 8 yang asli, dan bertatahkan inti kristal. Dengan kekuatan penuhnya dan kekuatan inti kristal, tebasan ini jelas melebihi kekuatan senjata kelas 8 akhir, dan bahkan sebanding dengan senjata puncak kelas 8. Bang! Pedang itu jatuh dan terpotong di bagian sayap. Segera, sayapnya dipotong dari tengah. Tidak hanya itu, kekuatan pedang emasnya masih ada, dan menebas kepala binatang menakjubkan itu dengan keras. Ledakan! Dengan suara keras, kepala binatang menakjubkan itu langsung berlumuran darah. Bahkan jika kepala adalah bagian tersulit dari binatang menakjubkan, di bawah serangan seperti itu, luka berdarah yang dalam masih terbuka. Tapi bagaimanapun juga, binatang ajaib dilindungi oleh sayapnya, dan tebasan ini tidak langsung membunuhnya. Namun, meski tidak mati, dampak kuatnya langsung mengguncang lautan kesadaran binatang menakjubkan, dan langsung membuat pusing. Seluruh tubuhnya langsung kehilangan kekuatannya, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Ah! Dong Huasun meraung lagi dan menebas leher binatang menakjubkan itu dengan pedangnya. Bang! Kepala binatang menakjubkan itu segera dipenggal, dan mayatnya dipisahkan dari tubuhnya. Binatang menakjubkan kelas 8 telah mati di tempat. Adegan ini disaksikan oleh semua binatang menakjubkan. Enam binatang menakjubkan yang bergegas mendekat segera bergetar hebat dan berhenti seketika. Di medan perang lain, tubuh binatang menakjubkan juga bergetar hebat setelah melihat rekannya mati, dan matanya yang besar dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya bahkan gemetar, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan meraung. Mengaung! Mengaung! Setelah mendengar suara gemuruh, enam binatang menakjubkan di kejauhan juga meraung ke langit. Raungan ini dipenuhi amarah dan kesungguhan. Setelah mengaung, enam binatang menakjubkan segera bergegas keluar dan bergegas menuju Dong Huasun dan dua lainnya. Dua binatang menakjubkan kelas delapan tahap akhir dan empat binatang menakjubkan tingkat menengah tingkat delapan. Meskipun Dong Huasun, Cheng Ping, dan Sheng, R semuanya memiliki kekuatan khusus dan kuat, mereka bertiga sudah sangat lelah. Selain itu, Dong Huasun terluka parah, dan sangat sulit untuk menang. Binatang menakjubkan kelas delapan yang tersisa yang masih hidup benar-benar menjadi gila. Ia telah menggunakan bola petir untuk menguji lokasi manusia, dan sekarang ia benar-benar kehilangan kesabaran. Ia masih memiliki pertahanan yang bisa langsung menembus ruang, dan itulah kekuatan fisiknya yang menakutkan. Namun, ia takut dengan api manusia, sehingga tidak memasuki area di bawahnya. Tapi sekarang, ia benar-benar tidak tahan lagi. Ia meraung, dan segera, tubuhnya yang panjangnya 2000 kaki ditutupi dengan lapisan kekuatan petir setebal 10 kaki. Kekuatan petirnya sangat padat, dan benar-benar padat. Bahkan udara di sekitarnya benar-benar kosong, belum lagi apinya. Biarpun manusia terus menggunakan api, dia sama sekali tidak takut. Namun melepaskan petir seperti ini menghabiskan banyak energi, namun kini tidak mau mengonsumsi energi sama sekali. Ia hanya ingin membunuh. Gemuruh. Binatang menakjubkan ini menyerbu langsung ke tepi ruang 2000 kaki tempat luuan berada. Ekor panjangnya langsung menyapu, dan seketika, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di bawah retakan yang begitu mengerikan, ruang yang tercipta tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Dan luan memang berada di level tertinggi di ruang ini. Oleh karena itu, hanya dengan satu sapuan, itu memaksa luan keluar dari ruangan. Namun, meskipun mulut luan yang dipaksa keluar penuh dengan darah, dia langsung menyerang seolah-olah dia sudah bersiap, dan langsung menuju ke langit. Dia berjarak kurang dari seribu kaki dari tubuh binatang menakjubkan kelas delapan yang sangat besar ini. Tidak hanya itu, binatang menakjubkan ini mengibaskan ekornya dengan marah, menyebabkan tubuhnya langsung memasuki keadaan inersia yang kaku, dan tidak ada cara untuk mengelak sama sekali. Lengan kanan luan menjadi sangat merah. Di saat yang sama, darah di tubuhnya benar-benar mendidih, dan dia telah mengaktifkan tiga alam api suci. Lalu, dia melayangkan pukulan. Fajar. Luan meraung, dan dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Lampu merah langsung menuju ke perut binatang menakjubkan. 1945. Cahaya merah sepertinya menelan semua cahaya, hanya menyisakan kegelapan. Cahaya merah langsung menuju ke perut binatang aneh itu. Itu sangat cepat sehingga orang tidak dapat melihat kecepatan dan jalurnya. Namun, meskipun luan telah mengaktifkan tiga level api suci sebelum dia meninju dan kemampuannya setara dengan level delapan tingkat menengah, dia masih jauh dari monster level delapan tahap akhir. Luan tidak punya masalah dengan waktu. Itu adalah momen paling canggung bagi binatang aneh itu. Cahaya merahnya cepat, tapi itu hanya sebagai perbandingan. Di mata binatang aneh ini, ia masih bisa merasakan dengan jelas lampu merah bergerak maju. Tidak hanya itu, binatang aneh itu juga bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya merah tersebut. Meski tidak bisa bergerak, ia segera mengangkat kaki kanannya untuk menghalangi cahaya merah. Bang! Bang! Cahaya merah menerpa lapisan petir setebal 30 meter. Ada riak besar di lapisan petir. Cahaya merah menekan energi petir dan langsung naik. Adegan ini saja sudah cukup mengejutkan semua orang. Kita harus tahu kalau binatang aneh ini telah menghabiskan banyak usaha untuk mempertahankan pertahanan petir di sekitar tubuhnya. Ini juga merupakan salah satu gerakan pertahanan diri. Itu jelas bukan kekuatan biasa. Secara logika, monster tingkat delapan tingkat menengah seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, tapi Luan telah melakukannya. Cahaya merah menerobos pertahanan petir dan mengenai kaki kanan binatang aneh itu secara langsung. Bang! Kaki kanan binatang aneh itu bergetar setelah terkena cahaya merah. Namun, kekuatan fisik binatang aneh itu sangat menakutkan. Ia berhasil menghentikan Fajar hanya dengan satu tendangan. Meskipun Fajar tidak menyebabkan banyak kerusakan pada binatang aneh itu, hanya melukai kulit dan ototnya, suhu api suci surga ke-9 lebih mengerikan. Bang! Api suci surga ke-9 yang telah meresap ke dalam otot dan tulangnya terbakar habis-habisan, menyebar dari kaki kanannya ke tubuhnya. Rasa sakitnya menyebar ke seluruh tubuh binatang aneh itu. Sangat menyakitkan hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, ia masih menahan rasa sakit dan bereaksi dengan cepat. Ia mengangkat kaki kirinya dan menggunakan cakarnya yang besar untuk memotong kaki kanannya. Bang! Kaki kanannya yang besar jatuh dari langit dan darah mengucur dari lukanya. Mengorbankan benteng untuk menyelamatkan raja. Itu juga pilihan binatang aneh itu. Saat ia memotong kaki kanannya, binatang aneh itu mengepakkan sayapnya dan terbang. Ia ingin menjauhkan diri dari luan. Pukulan tadi telah membuatnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Itu tidak akan pernah memberi manusia ini kesempatan untuk mendekatinya lagi. Tapi sebelum Wonder Beast bisa terbang, Luan baru saja meninju dengan seluruh kekuatannya, mengenai kaki kanan Wonder Beast. Di saat yang sama, Luan sudah pindah. Dia tahu betul bahwa dia hanya akan memiliki satu kesempatan setelah mengaktifkan tiga alam api suci. Jika dia tidak mengalahkan binatang mitos itu sebelum tiga alam api suci menghilang, dia akan kehilangan kesempatan untuk menang. Ledakan! Dalam proses binatang aneh ini memotong kaki kanannya, Luan berada kurang dari seribu kaki dari binatang aneh itu. Menggunakan celah yang diciptakan oleh pertahanan petir Dibreak, dia dengan cepat menyerbu masuk. Namun, gerakan binatang aneh ini juga sangat cepat. Apa yang awalnya terlihat pada Luan adalah perutnya, tapi sekarang dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang sangat cepat, Luan hanya bisa melihat ekornya. Luan percaya bahwa meskipun dia menggunakan breaking down lagi, dia hanya akan mampu melukai ekornya. Paling-paling, ia hanya akan memotong sebagian ekornya. Tidak ada bahaya sama sekali bagi nyawanya. Hanya ada satu kesempatan. Alis Luan berkerut, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Lampu merah di matanya tiba-tiba menjadi lebih terang, dan menjadi lebih aneh. Kemudian, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan keras ekor binatang aneh itu. Bang! Tiba-tiba, cahaya merah menyebar. Aura kematian yang mengerikan langsung menyebar di langit, menyebar ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Ini adalah kekuatan tanpa suara, tapi itu cukup untuk membuat semua manusia dan binatang di medan perang lain gemetar hebat. Itu adalah getaran yang datang dari jiwa mereka. Semua orang dan binatang aneh itu segera melihat kekejauhan. Mereka sama sekali tidak dapat melihat Luan. Mereka hanya bisa melihat siluet binatang raksasa yang aneh itu. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Ribuan kaki jauhnya, di atas kepala Luan, tubuh binatang aneh itu tampak membatu. Dari ekor hingga kepalanya, ia berhenti bergerak dalam sekejap. Pertama, ekornya berhenti bergerak. Kemudian, sayapnya berhenti mengepak. Akhirnya jantungnya berhenti berdetak. Akhirnya lautan kebijaksanaannya mati. Seluruh tubuh binatang aneh itu sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya. Bahkan lapisan pertahanan petir di sekitar tubuhnya menghilang dalam sekejap. Tubuhnya yang besar jatuh terlebih dahulu. Pemusnahan kebangkitan. Segel pembunuh. Segel kejutan kematian. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan kekuatan ini dalam pertarungan sebenarnya. Sejujurnya, dia tidak mengetahui efek dari Resurrection Annihilation. Namun, ketika api suci surga ke-9 berkobar di tubuhnya, menggunakan Brea King Down bukan lagi pilihan terbaik. Terlebih lagi, meskipun Brea King Down menggunakan kekuatan penuhnya, ia tidak akan membunuh binatang aneh itu. Ini adalah satu-satunya langkah yang bisa dia harapkan. Fakta membuktikan bahwa Resurrection Annihilation tidak mengecewakannya. Bahkan jauh melebihi ekspektasinya. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan deat energi untuk membunuh musuh. Kekuatan energi kematian jauh melampaui imajinasinya. Namun, Luan tidak punya waktu untuk mengapresiasi pencapaiannya. Setelah memukul ekor binatang aneh itu, dia menutup matanya dan memaksa dirinya keluar dari alam Dewa Iblis. Dia tidak ingin jatuh ke dalam jurang yang mengerikan. Untuk memastikan serangan ini efektif, dia memaksa dirinya untuk mengaktifkan alam Dewa Iblis tingkat yang lebih dalam. Meski tidak banyak, namun tetap sangat berbahaya. Kali ini, tidak ada yang menyelamatkannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tubuh binatang aneh sepanjang 2000 kaki itu jatuh ke laut. Untungnya, Luan berada di ekor binatang aneh itu dan tidak terhempas ke laut. Akhirnya, setelah dua tarikan napas, Luan membuka matanya. Kemudian, seolah-olah dia telah lolos dari ambang kematian, wajahnya menjadi pucat dan dia terengah-engah. Saat dia terengah-engah, dia terus batuk darah. Namun, warna merah di mata Luan telah hilang sama sekali. Dia telah berhasil melarikan diri dari jurang alam Dewa Iblis. Dia juga telah meninggalkan tiga alam api suci. Sekarang, kekuatan Luan kurang dari 20%. Selain luka serius pada organ tubuhnya dan kelemahan akibat ledakan tersebut, kekuatannya juga sangat berkurang. Dia segera melihat ke medan perang di kejauhan. Jelas sekali bahwa tidak satupun dari enam binatang aneh itu yang mati. Akan membuang-buang waktu jika dia pergi dan membantu mereka. Luan mengertakkan gigi. Dia hanya bisa berharap mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Dia segera menggunakan kekuatan astral untuk membuat portal dimensional di tempat. Sepuluh napas. Dia hanya membutuhkan sepuluh napas waktu untuk berhasil membuat arai teleportasi. Dia kembali ke Ice Fire Alliance untuk mencari bantuan. Binatang aneh yang tersisa bukanlah ancaman besar. Namun, meskipun Luan tidak pergi membantu, enam binatang aneh di kejauhan semuanya tercengang saat melihat bos mereka jatuh ke laut dan tidak pernah keluar lagi. Kedua bos mereka sudah meninggal. Tiba-tiba, mereka semua panik. Bahkan bos mereka bukanlah tandingan orang-orang ini, apalagi mereka. Segera, keinginan para binatang mistik untuk bertarung menjadi sangat berkurang. Faktanya, mereka semua berpikir untuk melarikan diri. Mereka jelas tidak lemah. Mereka bisa hidup setidaknya beberapa ratus tahun. Mereka tidak perlu berjuang untuk hidup mereka di sini. Tanpa bos mereka, mereka bisa bertahan hidup sendiri. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di lautan ini. Paling buruknya, mereka bisa saja mencari bos lain. Mengaum. Salah satu binatang aneh itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Segera, tubuh lima binatang aneh lainnya bergetar. Gerakan pertempuran mereka jelas sangat ragu-ragu. Kemudian, setelah dua tarikan napas, keenam binatang aneh itu mengaum. Namun, suara gemuruh ini tidak seperti sebelumnya. Itu dipenuhi dengan kepanikan. Di saat yang sama, mereka semua berbalik dan mengepakkan sayapnya untuk terbang kekejauhan. Mundurnya enam binatang aneh secara tiba-tiba mengejutkan Dong Hua Sun dan dua lainnya, tetapi mereka juga merasa lega. Pada pertarungan tadi, mereka bertiga sempat mengalami luka serius, terutama Dong Hua Sun. Ketika dia membunuh binatang aneh peringkat delapan puncak, sudah ada banyak luka di tubuhnya. Selama pertempuran, Cheng Ping hanya bisa memberinya perawatan terbatas. Kini setelah musuh telah pergi, Cheng Ping segera datang ke sisinya untuk menyembuhkannya. Melihat wajah khawatir Cheng Ping, Dong Hua Sun merasa semuanya sepadan. Pemimpin aliansi. Setelah luka Dong Hua Sun berhenti mengeluarkan darah, dia segera berkata kepada Cheng Ping, cepat pergi dan lihat bagaimana keadaan pemimpin aliansi. Cheng Ping baru saja hendak mengatakan ini, begitu pula Seng Er. Ketiganya segera terbang menuju medan perang yang jauh. Mereka berada puluhan ribu kaki jauhnya. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura dan kehadiran Luan. Dan saat mereka terbang puluhan ribu kaki jauhnya, mereka tiba-tiba melihat susunan teleportasi biru di langit jauh terbuka. Kemudian, beberapa sosok terbang keluar. Guo Ping Sian, Ling Chong, Jiang Zhou. Ditambah pemimpin aliansi, total tujuh orang datang. Ketika mereka melihat orang-orang ini, Dong Hua Sun dan dua lainnya akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa. Jadi inilah arti dari keberadaan sahabat. Saat mereka muncul, mereka bisa membuat mereka merasa nyaman. 1946. Sesaat kemudian, di pulau api es di empat laut selatan. Semua orang kembali ke markas dan membawa kembali banyak batu dari jantung bumi. Bagaimanapun, misi ini berhasil diselesaikan. Mereka pergi ke Laut Utara Kedua untuk menjalankan dua misi tanpa kematian. Faktanya, mereka cukup beruntung. Setelah kembali, Dong Hua Sun tidak ingin kembali beristirahat. Sebaliknya, dia terus menarik Guo Ping Sian dan berkata dengan keras, Lao Guo, hari ini aku ingin memberitahumu bagaimana kami mengalahkan sepuluh binatang aneh. Sepuluh binatang aneh, dan dua di puncak peringkat delapan. Apakah kamu takut? Guo Ping Sian melihat banyak luka di tubuh Dong Hua Sun yang berlumuran darah dan dengan cepat berkata, Jangan khawatir, aku akan mendengarkanmu di masa depan. Cepat sembuhkan lukamu. Cedera apa ini? Tidak apa. Dong Hua Sun tidak peduli sama sekali. Meski wajahnya gemetar karena kesakitan saat menggerakkan lukanya, dia tetap berkata, Ambilkan dua teko anggur. Ayo bicara pelan-pelan. Cukup. Cheng Ping mengerutkan kening dan menatap Dong Hua Sun. Dia berkata dengan suara yang dalam, lukamu tidak ringan. Cepat sembuhkan. Dong Hua Sun segera berdiri tegak dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia segera menganggup dan pergi bersama guru penyembuhan surgawi. Namun, meskin ada suara Cheng Ping sangat pelan, ada sedikit emosi yang tidak bisa disembunyikan. Dia jelas mengkhawatirkan keselamatannya, yang tidak mungkin dilakukan di masa lalu. Bahkan Guo Ping Sian memandang Cheng Ping dengan heran. Dia tidak tahu mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi. Mungkinkah terjadi sesuatu selama misi ini? Setelah Luan kembali, dia langsung pergi ke pulau abadi untuk menyembuhkan lukanya. Hanya Seng, Er yang tahu apa yang terjadi. Dong Hua Sun memotong tanaman merambat. Apa yang dia katakan kepada Cheng Ping sebelum pergi sudah cukup untuk menggerakkan hati wanita manapun. Seorang pria yang bisa menyerahkan hidupnya dengan mudah demi seorang wanita. Apa alasan dia tidak berpikir bahwa pria ini benar-benar mencintainya dari lubuk hatinya? Liu Yi memandang Cheng Ping dan Seng Er dan berkata dengan prihatin, kalian berdua juga terluka. Pergi dan sembuhkan lukamu dulu. Cheng Ping menoleh untuk melihat Liu Yi, menarik napas ringan dan berkata, pemimpin, luka saya tidak serius. Seseorang perlu melapor kepada Anda. Liu Yi tertegun, tapi dia tidak menolak. Dia menganggup dan berkata, oke, ayo masuk dan bicara. Keduanya memasuki ruangan. Kali ini laporannya bukan disampaikan oleh Luan, melainkan oleh Cheng Ping. Luan sangat pandai menyembunyikan beberapa kesulitan utama dalam laporannya, membuatnya tampak seolah-olah masalahnya tidak terlalu serius. Bahkan dalam misi sebelumnya untuk mendapatkan air mata roh bunga, Luan hanya menyebutkan kontribusi tiga orang lainnya, dan hanya menyebutkan secara singkat kontribusi dan bahayanya. Kali ini, dengan laporan Cheng Ping, dia akhirnya bisa mengetahui situasi sebenarnya. Laporan Cheng Ping sangat lengkap. Dapat dikatakan bahwa dia tidak melewatkan satu detail pun. Dari saat mereka memasuki lautan hingga kembali, dia tidak melewatkan satu detail pun. Ketika Liu Yi mendengar bahwa Dong Hua Sun telah memotong tanaman merambat, dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka Dong Hua Sun akan melakukan pengorbanan sebesar itu. Dan ketika dia mendengar bahwa Luan juga telah memotong tanaman merambat dan memancing seekor binatang eksotis peringkat delapan sendirian, wajahnya langsung menjadi pucat. Aliansi Master Lu berhak mendapatkan setidaknya setengah dari pujian. Nada suara Cheng Ping sangat tenang, tapi juga sangat serius dan bahkan serius. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya sangat beruntung bisa mengikuti Master Aliansi seperti itu. Tubuh Liu Yi bergetar. Dia memandang Cheng Ping. Dia tahu bahwa Cheng Ping telah berada di banyak aliansi laut dalam dan telah melihat terlalu banyak sikap mereka. Saat menghadapi bahaya, sebagian besar Master Aliansi akan memilih untuk meninggalkan bentengnya demi menyelamatkan Raja daripada mengambil inisiatif, mengambil risiko. Penampilan Luan dalam dua misi berturut-turut mungkin membuat Cheng Ping mengikutinya dengan sepenuh hati. Liu Yi tersenyum. Sebagai istrinya, dia bangga dengan karisma Luan, tapi di saat yang sama, dia juga mengkhawatirkannya. Tidak lama setelah Cheng Ping pergi, Cheng, R juga tiba di luar ruang belajar. Ketika Liu Yi melihat kedatangan Seng R, dia mengisyaratkan bahwa dia bisa langsung masuk. Fuyu pernah mengatakan bahwa Seng R akan menjadi tangan kanan Luan, jadi Liu Yi tidak pernah memperlakukan Seng R sebagai anggota aliansi biasa dan selalu memperlakukannya dengan sangat hormat. Dari dua misi ini, sudah cukup untuk melihat betapa berharganya kekuatan khusus Seng R. Kenapa kamu tidak istirahat? Liu Yi memandang Seng R dan bertanya dengan prihatin. Saya tidak terluka. Seng R memandang Liu Yi dan berkata dengan lembut, mereka telah melindungi saya. Liu Yi terkejut. Meskipun suara Seng R sangat lembut, dia bisa mendengar nada menyalahkan diri sendiri yang jelas di dalamnya. Liu Yi tersenyum, bangkit, dan mendekati Seng R. Dia berkata, kamu telah berkultivasi dalam waktu yang terlalu singkat dan mengalami terlalu sedikit pertempuran. Wajar jika mereka membantumu. Ketika Anda memiliki cukup pengalaman, secara alami Anda akan memikul tanggung jawab yang berat untuk melindungi orang lain. Mata Seng R memerah. Semua orang pergi untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, tapi dialah satu-satunya yang tidak terluka. Hal ini membuatnya semakin merasa sengsara. Benar-benar, suara Seng R bergetar. Bisakah aku benar-benar melindungi semua orang? Tentu saja, Liu Yi tersenyum dan berkata, jangan lupa apa yang saya katakan kepada Anda. Di masa depan, Anda akan menjadi pilar seluruh aliansi APS dan tangan kanan Luan. Yang perlu Anda lakukan adalah bekerja keras dan kembangkan, jangan meragukan diri sendiri. Seng R menganggup penuh semangat dan berkata dengan suara tercekat, saya pasti akan bekerja lebih keras. Liu Yi tersenyum tipis. Namun, saat menghibur Seng R, dia juga memikirkan tentang Luan. Kondisi Luan jelas sangat berbeda dari tiga lainnya. Wajah pucatnya membuat orang merasa seolah dia sudah mati. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut Beyi, pulau abadi. Di dalam rumah kayu, Yao sedang merawat Luan, dan si cantik yang juga menunggu dengan tenang di dalam rumah. Suara mereka pelan, tapi hati mereka kacau. Beberapa saat yang lalu, keduanya sedang berkultivasi di dua tempat berbeda di pulau abadi. Tiba-tiba, mereka merasakan susunan teleportasi terbuka, dan kemudian sosok Luan keluar sendirian. Segera, kedua wanita itu membuka mata mereka dengan gembira. Namun, ketika Luan keluar dari susunan teleportasi dan menginjak rumput dengan kaki kanannya, seluruh tubuhnya kehilangan semua kekuatan dan jatuh ke depan ke tanah. Adegan ini membuat jantung kedua wanita itu berhenti berdetak. Mereka bergegas menuju Luan secepat mungkin. Wajah Luan sepucat mayat. Mereka tidak bisa merasakan nafas kehidupan apapun dari tubuhnya, dan suhu tubuhnya sangat dingin. Melihat ini, Yao sangat ketakutan hingga air mata mengalir dari matanya. Dia segera merawat Luan di tempat. Si cantik yang juga menangis, tapi dia tidak berani bertanya apapun, karena takut mengganggu perawatan Yao. Ketika energi abadi tertinggi Yao memasuki tubuh Luan, dia menemukan bahwa kekuatan hidup dan kekuatan kematian di tubuh Luan benar-benar tidak seimbang. Lebih dari 90% tubuh Luan adalah kekuatan kematian, dan kurang dari 10% kekuatan hidupnya yang tersisa. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Meskipun segala sesuatu di dunia ini adalah Yin dan Yang, dan hidup dan mati bertolak belakang, dalam keadaan normal, selama seseorang belum mati, tidak boleh ada kekuatan kematian di dalam tubuhnya. Yao sangat jelas tentang hal ini. Tentu saja, kekuatan kematian yang disebutkan di sini adalah kekuatan kematian yang dapat terbentuk. Sama seperti situasi di tubuh Luan, selama seseorang tidak mati, kekuatan kematian akan tersegel sepenuhnya. Itu hanya akan diaktifkan setelah orang tersebut meninggal. Dalam tubuh makhluk hidup, penindasan kekuatan hidup terhadap kekuatan kematian sangat kuat. Bahkan jika hanya ada sedikit kekuatan hidup, itu akan menekan kekuatan kematian dan mencegahnya muncul. Namun karena itu, ketika kekuatan kematian dalam tubuh makhluk hidup diaktifkan saat mereka masih hidup, hanya ada satu akibat. Kekuatan kematian akan menyebar ke seluruh tubuh makhluk hidup lebih cepat dari satu percikan api. Itu akan mengalir deras seperti sungai yang meledakkan bendungan, menelan seluruh kekuatan kehidupan di dalam tubuh dan menyebabkannya mati. Proses ini hampir tidak dapat diubah, dan satu-satunya pengecualian untuk hampir ini adalah Ki Abadi. Energi abadi dapat menekan kekuatan kematian dan menyegelnya kembali. Inilah kekuatan unik dari energi abadi. Namun, tidak peduli seberapa kuat energi abadi, energi itu tetap perlu digunakan tepat waktu. Dalam kasus Luan, di mana sebagian besar tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan maut, itu tidak bisa diubah. Meski begitu, jantung Luan masih berdetak, dan organ dalamnya masih berfungsi. Hanya saja dia sangat lemah. Yao tahu bahwa ketika Luan mengintegrasikan kekuatan kematian ke dalam garis keturunannya dan mengubahnya menjadi roda takdir, kekuatan hidup dan kekuatan kematian di tubuhnya seimbang. Oleh karena itu, meskipun dia merawatnya, dia tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan kematian. Dia harus membuat hidup dan mati setara. Oleh karena itu, energi abadi tertinggi dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Luan dan diubah menjadi kekuatan hidup Luan yang juga menekan kekuatan kematian. 1947 Di malam hari, Luan perlahan terbangun dari tidur nyenyaknya. Ketika dia bangun, ketiga istrinya sedang duduk di kamar. Saat mereka melihat Luan membuka matanya, mereka segera mengelilinginya. Mereka cemas dan khawatir, tetapi pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Meskipun Yao percaya bahwa energi abadi tertingginya dapat menyeimbangkan energi hidup dan mati di tubuh Luan, dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Dia tidak berani menjamin keberhasilannya. Suami, Yao buru-buru berkata, bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja, Luan berkata dengan lembut. Dia mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya. Dengan bantuan istrinya, dia duduk di tempat tidur. Melihat malam di luar, Luan bertanya pada istrinya, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sedikit lebih dari 14 jam. Si cantik yang buru-buru menjawab. Luan sedikit lega. Untung dia tidak pingsan terlalu lama. Kalau tidak, itu hanya membuang-buang waktu saja. Merasakan kekuatan di tubuhnya, energi hidup dan mati telah kembali seimbang. Luan juga merasa lega. Liu Yi sudah menceritakan laporan Chengping kepada Yao dan si cantik yang masih menjadi misteri bagaimana Luan membunuh binatang mistik tingkat 8 tingkat puncak. Mengapa keseimbangan tubuhmu kacau sekali? Yao sangat khawatir. Apa yang telah terjadi? Luan memandang Yao. Yao memiliki energi abadi yang tertinggi. Pemahamannya tentang energi hidup dan mati secara alami sangat berbeda dari yang lain. Tidak peduli betapa lemahnya orang normal, mereka tidak akan menjadi seperti dia. Dia bisa membodohi orang lain, tapi dia tidak bisa membodohi Yao. Luan menarik nafas ringan dan berkata, saya menggunakan pemusnahan kebangkitan. Ketika ketiga wanita itu mendengarnya, tubuh mereka gemetar. Mereka telah mendengar tentang pemusnahan kebangkitan dari Luan. Itu adalah gerakan yang dicatat dalam sebuah buku berjudul Realm of Demon Gods yang ditinggalkan oleh ibu Luan, Lu Ting. Ada total empat gerakan. Pemusnahan kebangkitan adalah yang pertama, dan juga satu-satunya yang dikembangkan oleh Luan. Segel pembantaian, segel kejutan. Namun, meskipun demikian, hal itu seharusnya tidak menyebabkan energi hidup dan mati Luan menjadi begitu tidak normal. Bahkan jika Luan menggunakan api suci surga ke-9 atau es dalam, dia tidak akan terkena demam tinggi atau membeku menjadi es batu. Saat ini, Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Luan dan bertanya, Suamiku, apakah kamu menghapus batasannya? Tubuh Luan gemetar, lalu dia tertawa getir. Seperti yang diduga, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Yao. Ya, Luan menganggup dan mengakui, saya tidak tahu seberapa efektif pemusnahan kebangkitan. Agar aman dan mendapatkan lebih banyak energi kematian, saya menghilangkan batasannya. Mendengar perkataan Luan, ketiga wanita itu terdiam. Mereka ingin menyalahkan Luan, tapi mereka tahu mereka tidak bisa. Jika Luan tidak menghilangkan batasannya, dia mungkin mati. Dibandingkan dengan kematian, membuka batasan alam Dewa Iblis memang merupakan pilihan yang lebih cerdas. Tapi, itu terlalu berbahaya. Ketiga wanita itu tahu bahwa terakhir kali Luan membuka batasan alam Dewa Iblis, jika Yao tidak ada di sana untuk menariknya keluar dari jurang maut, dia mungkin benar-benar dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Mereka sangat takut dengan jantung berdebar seperti itu. Situasi kali ini sangat kritis. Saya pasti tidak akan menggunakannya begitu saja. Luan memandang ketiga wanita itu dan berjanji dengan serius, ada begitu banyak situasi sebelumnya, tapi aku tidak menggunakannya. Ketiga wanita itu tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menganggup ringan. Mereka juga tahu bahwa kecuali ini masalah hidup dan mati, Luan pasti tidak akan menggunakan energi kematian, terutama Resurrection Annihilation. Fuyu secara pribadi telah memberitahu Luan tentang hal itu. Mereka juga percaya bahwa Luan akan membuat pilihan yang tepat. Melihat wajah khawatir ketiga wanita itu, Luan tersenyum dan berkata, saya terluka sekarang, jadi saya tidak bisa berkultivasi. Ayo jalan-jalan. Ketiga wanita itu tercengang saat mendengar ini, lalu mereka menganggup ringan. Mereka berempat berjalan keluar dari rumah kayu dan sampai ke rumput di luar. Angin malam bertiup sepoi-sepoi membawa kesejukan yang menyegarkan. Rasanya senyaman sutra yang menyentuh kulit seseorang. Kita sudah mendapatkan air mata roh bunga dan jantung bumi. Apakah ada hal lain yang kita perlukan? Luan memandang Yao dan bertanya. Tidak ada yang lain. Yao berkata dengan lembut, bahan lainnya telah disiapkan. Menurut air mata roh bunga dan jantung bumi yang kita bawa kembali, kita memiliki setidaknya tiga peluang. Kita dapat mencobanya paling banyak lima kali. Luan tertegun, lalu dia tersenyum bahagia dan berkata, bagus. Namun, untuk menetralisir racun di tubuh Suying, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Setidaknya butuh dua hari. Yao berpikir sejenak dan berkata. Liu Yi terkejut saat mendengar ini, dan berkata setelah berpikir, Sekte Seribu Pagoda Ilahi pasti tidak akan membiarkannya menghilang begitu lama. Dengan kata lain, kita harus melaksanakan rencananya terlebih dahulu dan menyelamatkan Suying. Yang Mei Ren sedikit mengernyit dan berkata, setelah kita menyelamatkannya, itu berarti kita tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Jika kita tidak dapat menetralisir racun Suying, kita bisa membiarkannya mati atau mengirimnya kembali ke Myriad Light Sekte. Dengan begitu, Myriad Light Sekte akan semakin membenci kita, dan mereka akan punya alasan untuk menyatakan perang terhadap kita. Semua orang mengangguk, ini bukanlah masalah sepele. Apapun yang terjadi, mereka harus sangat berhati-hati. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya pada Liu Yi, sudahkah Anda memberitahu mereka tentang Sekte Hujan Berkabut? Ya, Liu Yi mengangguk dan berkata, semua orang di empat kerajaan besar mengetahuinya. Seperti yang Anda tanyakan, saya tidak memberitahu mereka siapa yang ditangkap oleh Myriad Light Sekte. Sore ini, Sekte Gunung Berapi menyampaikan berita kepada kami. Artinya semua Sekte mengetahuinya. Apakah Mr. Rain Sekte bereaksi? Luan bertanya. Saya belum tahu. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, Sekte Mr. Rain sangat peduli dengan reputasi mereka. Sekarang masalah ini telah dipublikasikan, terserah pada mereka apakah mereka dapat menurunkan reputasi mereka dan tidak membalas dendam pada Myriad Light Sekte. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sekte Hujan Berkabut, delapan benua kuno. Bang! Yansi menamparkan meja dengan keras. Dalam sekejap, seluruh meja berubah menjadi bubuk. Semua penjaga di ruangan itu terkejut. Siapa yang membocorkan informasi ini? Yansi mengertakan gigi dan berkata dengan keras, saya memerintahkan seluruh Sekte untuk tidak membocorkan satu katapun. Siapa yang tidak mematuhi perintah saya? Semua penjaga di depannya tidak berani bersuara. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menerima omelan itu. Ketika Master Sekte marah, mereka tidak boleh membalas. Kalau tidak, nasib mereka akan buruk. Melihat para penjaga tidak berbicara, Yansi menjadi semakin marah. Dia langsung menatap penjaga inti dan berteriak, Yanceh berbicara. Tubuh Yanceh bergetar. Dipanggil, dia hanya bisa menjawab. Dia berkata, Hegemon, terlalu banyak orang yang mengetahui hal ini. Terlalu sulit untuk menyelidikinya. Selain itu, kami pergi ke miriat Lightsek untuk membuat masalah bagi mereka. Sekte lain kurang lebih dapat menebaknya. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa orang yang diculik mempunyai status yang tinggi. Yanceh menarik napas dalam-dalam. Karena dia sudah berbicara, dia sebaiknya memberitahu mereka semua yang dia tahu. Dia berkata, Saat ini, ada banyak rumor di luar sana. Semua orang menebak siapa yang diculik. Untungnya, ada banyak tebakan di luar sana. Mereka tidak yakin, dan beberapa orang menebak. Itu aku. Itu tidak lucu. Wajah semua orang sangat serius. Dapat dikatakan bahwa rumor, orang penting, telah mempermalukan semua petinggi Misty Rainsack. Semua orang sangat dicurigai. Bagaimanapun, Misty Rainsack jarang berkomunikasi dengan dunia luar. Sekte lain hanya melihatnya beberapa kali. Jadi, mereka bisa menebak siapa saja. Pada saat ini, Yan Jianping, Wakil Ketua Sekte Hujan berkabut, berbicara. Dia memandang Yan Xi dan berkata dengan serius, Sekte Guru, mungkinkah? Tria bertopeng yang menyelamatkan Tau Tau menyebarkan berita itu. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruangan itu terkejut. Awalnya, setelah Liang Bo dan Tau Tau diselamatkan, berita penculikan Liang Bo langsung menyebar di Sekte tersebut. Jelas, seseorang melakukannya dengan sengaja. Yan Jianping berkata dengan suara yang dalam, kemungkinan besar mereka ingin kita menyerang Sekte Cahaya Segudang. Namun, kita tidak melakukan apapun. Jadi, mereka menyebarkan beritanya. Lagi pula, Yan Jianping mengerutkan kening dan ragu-ragu. Katakan, Yan Xi segera berteriak, katakan apa yang ingin kamu katakan. Yan Jianping memandang Master Sekte dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jika kita tidak melakukan apapun kali ini, saya khawatir orang-orang itu akan langsung menyebut nama Tau Tau. Begitu dia mengatakan itu, Yan Xi mengerutkan kening dan tubuhnya menegang. Auranya sangat ganas. Jika masalah ini tersebar, reputasi Tau Tau akan hancur. Dia akan diejek oleh semua Sekte dan bahkan dunia. Dia sudah gagal melindungi putrinya. Dia tidak bisa membiarkan putrinya menderita lebih banyak lagi. Setelah beberapa nafas, Yan Xi menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Yan Xi. Pergi dan beritahu Sekte Seribu Menara. Yan Xi berkata dengan dingin, saya ingin berdiskusi dengan Liang He tentang berperang melawan Sekte Cahaya Segudang. 1948 Sekte Seribu Menara Ilahi dan Sekte Hujan berkabut mulai mendiskusikan aliansi itu lagi. Atas permintaan tegas Yan Xi, Liang He juga sangat tertekan. Liang He tidak ingin bertarung dengan Sekte Seribu Lampu. Bagaimanapun, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Jika ada sedikit kesalahan, Sekte Seribu Lampu akan dimusnahkan. Ini bukan permainan anak-anak. Lagipula, Sekte-Sekte lain memandang mereka dengan iri. Sekarang adalah waktunya untuk berjuang demi dunia. Satu langkah yang salah bisa mengakibatkan kutukan abadi. Bahkan Liang He tidak tahu siapa yang diculik dari Sekte Hujan berkabut hingga membuat Yan Xi sangat marah. Namun, dia sudah mendengar kabar tersebut dalam dua hari terakhir. Jika orang ini adalah tokoh penting dalam Mister Rainsek, tidak heran Yan Xi sangat marah. Meski begitu, ini bukanlah masalah kecil. Hampir mustahil membuat Liang He setuju untuk menyerang Sekte Seribu Lampu. Oleh karena itu, tekanan sebagian besar ada pada Mister Rainsek. Jika mereka ingin Sekte Seribu Menara Ilahi mengambil tindakan, mereka membutuhkan sebuah sumbu. Dan sumbu ini adalah rencana Liu Yi. Setiap tiga hari, Liu Yi bertemu Suying di prefektur Outre. Kedua pertemuan ini dilakukan melalui formasi teleportasi. Itu adalah pertemuan yang sangat rahasia. Tidak ada yang bisa mengikuti mereka. Suying menceritakan semua yang dia ketahui kepada Liu Yi. Misalnya, dia tidak dikirim ke Sekte Seribu Menara Ilahi hanya untuk kompensasi permukaan. Master Sekte dari Sekte Seribu Cahaya, Wang Hong, juga memintanya menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Sekte Seribu Menara Ilahi. Dia akan mengatur semuanya dari atas ke bawah dan dari dalam keluar dan kemudian mengirimkannya kembali ke Sekte Seribu Cahaya. Dengan cara ini, Sekte Seribu Cahaya dapat memahami banyak jalur kehidupan dan kelemahan penting dari Sekte Seribu Menara Ilahi. Di masa depan, mereka akan lebih unggul dalam pertempuran. Jika Sekte Seribu Cahaya memiliki ide ini, begitu pula Sekte Seribu Menara Ilahi. Sekte Ilahi Seribu Menara bahkan menggunakan formasi dan ilusi khusus pada Suying beberapa kali untuk membuatnya kebingungan sehingga mereka dapat meminta informasi yang berguna. Faktanya, dengan kekuatan Suying, sulit bagi formasi pihak lain untuk bekerja. Namun, Suying sangat kooperatif dan memberitahu mereka banyak hal. Bahkan jika Suying tidak memiliki kekuatan nyata, dia pasti salah satu dari lima tokoh inti dari Sekte Seribu Lampu. Kurang lebih, dia akan mengetahui rahasia inti dari Sekte Seribu Cahaya. Jika Sekte Seribu Cahaya mengetahui hal ini, mereka pasti akan membawa pergi Suying. Liu Yi, bagaimanapun, memanfaatkan hal ini. Pada hari keempat setelah mendapatkan hard offer, 10.000 Sekte Cahaya, 8 Benua Kuno. Saat ini, Wang Hong sedang menikmati pelayanan seorang wanita cantik. Dia menikmati dirinya sendiri. Selain Sekte Seribu Pagoda Ilahi dan Sekte Seribu Cahaya, semua Sekte lainnya telah diselesaikan. Meskipun mereka telah menghabiskan banyak uang, cepat atau lambat mereka akan dapat memperolehnya kembali. Sekte Ilahi Seribu Pagoda tidak lagi bermaksud memulai perang dengannya. Hanya misti reinsek yang belum ditangani. Namun, ini saja bukanlah masalah besar. Akhirnya, krisis ini teratasi. Selama lebih dari setengah bulan, Wang Hong belum mendapatkan istirahat yang baik. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai, dia akhirnya bisa bersenang-senang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada aliran aura di luar pintu. Setelah itu, sesosok tubuh berdiri di luar pintu dan buru-buru berkata pada pintu yang tertutup rapat, Master Sekte. Penatua Su mengirim pesan kembali. Ini sangat mendesak. Tubuh Wang Hong gemetar, dan dia segera mendorong kecantikan itu menjauh dan berkata, Masuk. Penatua di luar segera membuka pintu dan masuk. Dia segera meletakkan surat itu di meja Wang Hong. Berdasarkan perjanjian, setiap dua hari, Su Ying akan mengirimkan kembali laporan melalui ke Kaisaran Montenegro untuk memastikan keamanan dan menyampaikan informasi. Kali ini, ada sebuah kata yang tertulis di surat itu dengan tulisan tangan yang sangat tergesa-gesa mendesak. Meski tulisan tangannya sangat berantakan, Wang Hong masih bisa mengenali bahwa itu adalah tulisan tangan Su Ying. Dia segera membuka surat itu. Setelah membaca isinya, dia langsung tersentak. Keluarga Liang menggunakan ilusi untuk memaksakan pengakuan. Malam ini, mereka meminta ahli lain untuk melakukannya lagi. Mereka tidak pernah bermaksud melepaskan seribu sekte cahaya. Kesepakatan itu hanyalah taktik penundaan. Selamatkan mereka dengan cepat. Melihat hal tersebut, Wang Hong langsung meremas surat itu menjadi bola. Jika Liang He benar-benar meminta seorang ahli untuk menggunakan ilusi pada Su Ying, begitu Su Ying mengungkapkan bahwa dia telah memerintahkan pencurian informasi tersebut, ditambah rahasia seribu sekte cahaya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, situasi antara sekte seribu cahaya dan sekte ilahi seribu pagoda akan berubah total. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Wang Hong segera mengenakan pakaiannya dan berteriak, siapkan hadiah yang murah hati. Saya ingin pergi ke sekte ilahi seribu pagoda secara pribadi. Mendengar ini, tetua di ruangan itu tersentak dan dengan cepat mengangguk. Iya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Sekte Ilahi Seribu Pagoda tampak sangat suram di tengah malam. Meski bangunan di sini terlihat mirip dengan kota Danau Ungu, sebenarnya sangat berbeda. Kota Danau Ungu penuh dengan bangunan. Walaupun gaya arsitekturnya berbeda, umumnya lurus ke atas dan ke bawah. Di malam hari, mereka terang-benderang, seolah-olah berada di tengah langit berbintang. Namun, Sekte Ilahi Seribu Pagoda penuh dengan menara. Bagian bawahnya lebar dan bagian atasnya sempit. Apalagi jendela dan pintunya sangat kecil. Cahaya di dalam jarang disalurkan keluar, menyebabkan seluruh Sekte Ilahi Seribu Pagoda terlihat sangat suram. Pada saat ini, Liang He sedang membaca di ruang kerja, tetapi pikirannya memikirkan tentang Sekte Hujan berkabut. Yansi terus mengajukan kondisi yang sangat menggoda kepadanya, membujuknya untuk menyerang Sekte Seribu Cahaya bersama-sama. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa itu tidak perlu sama sekali. Sekarang, 31 Sekte hanya mengalami gesekan di permukaan. Sekte-Sekte tersebut belum benar-benar bertempur. Sekte Ilahi Seribu Pagoda tidak ingin menjadi orang pertama yang menonjol. Terlebih lagi, yang pertama menonjol seringkali tidak memiliki akhir yang baik. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat. Segera, tubuhnya bergetar dan dia segera berbalik untuk melihat ke arah aura. Setelah itu, sesosok tubuh muncul di platform kosong di luar menara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia segera melapor pada Liang He, pemimpin Sekte, pemimpin Sekte Seribu Cahaya ada di sini. Wang Hong, tangan Liang He menegang, dan bahkan buku di tangannya pun rusak. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang dia lakukan di sini. Berapa banyak orang di sini? Liang dia langsung bertanya. Pemimpin Sekte, dia hanya membawa dua orang. Orang itu dengan cepat berkata. Dua orang. Alis Liang He sedikit mengendur. Jika itu masalahnya, mereka seharusnya tidak berada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia segera meletakkan buku di tangannya, bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Dalam sekejap, sosok Liang He menghilang dari ruang kerja. Dua ribu kaki jauhnya, di sebuah menara tinggi, Wang Hong dan dua bawahannya sedang menunggu. Setelah beberapa nafas, sosok tubuh tiba-tiba muncul di menara, membuat kedua bawahan Wang Hong ketakutan. Itu adalah Liang He. Setelah Liang He tiba, para tetua lainnya juga terbang dari segala arah dan berdiri di belakangnya. Wang Hong tidak peduli dengan para tetua ini. Dia hanya menatap Liang He dengan mata bermartabat. Setelah dua tarikan nafas, dia benar-benar tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, kekuatan saudara Liang telah meningkat pesat. Saat dia berbicara, Wang Hong memerintahkan anak buahnya untuk mengambil hadiah dari cincinnya. Dua kotak berat diletakkan di tanah, dan dia melanjutkan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya sudah menyiapkan hadiah kecil untuk saudara Liang. Saya harap Anda tidak keberatan. Dengan itu, dua bawahan Wang Hong membuka kotak itu. Ketika para tetua dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda melihat bahan-bahan berharga di dalam kotak, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Bahkan Liang dia sedikit bingung. Bahan-bahan ini sangat berharga. Dia tidak bisa menahan diri untuk menurunkan kewaspadaannya dan berkata kepada Wang Hong, Saudara Wang, kamu boleh datang jika kamu mau. Mengapa kamu harus membawa hadiah yang begitu berharga? Bukankah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Saudara Liang benar-benar murah hati. Saya tidak tegas terhadap bawahan saya dan menyebabkan kerugian pada Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Saya pribadi datang untuk meminta maaf. Wang Hong menangkupkan tangannya dan berkata, tapi sekarang, saya punya permintaan. Liang dia tercengang. Wang Hong benar-benar menurunkan postur tubuhnya dan memberinya jalan keluar. Dia berkata, Saudara Wang, tolong bicara. Su Ying. Wang Hong berkata dengan serius, saya tidak bertemu Su Ying selama berhari-hari. Saya sangat merindukannya hingga saya jatuh sakit. Sudah lebih dari setengah bulan. Tolong kembalikan dia kepada saya terlebih dahulu. Liang dia kaget saat mendengar ini. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Sejujurnya, dia telah memperoleh banyak informasi penting tentang seribu cahaya Sekte dari Su Ying. Nilai Su Ying baginya hanya akan diambil oleh Ice Fire League. Namun, Ice Fire League tidak mengambil tindakan, jadi dia tidak punya pilihan. Sekarang Wang Hong datang secara pribadi dengan hadiah yang begitu besar, dia tidak punya pilihan selain memberikannya kepadanya. Liang He tersenyum dan berkata, Saudara Wang, kamu dapat meminta hal semacam ini. Tidak perlu datang sendiri. Saya akan mengirim seseorang untuk mengundang Penatua Su ke sini. Dengan itu, Liang He menoleh untuk melihat seorang tetua. Setengah jam yang lalu, dia melihat Su Ying dan bahkan menjalin hubungan fisik dengannya. Tetua itu segera pergi, tetapi setelah beberapa saat, dia kembali dengan wajah pucat dan berkata dengan cemas, melapor kepada Master Sekte, Penatua Su, dia. Dia hilang. Apa? Wajah Liang He langsung berubah. Tubuhnya gemetar dan dia berkata, bagaimana mungkin? Dia benar-benar hilang. Tetua itu tidak berani berbohong dan segera berkata lagi. Wajah Wang Hong menjadi gelap. Dia segera berkata kepada orang yang lebih tua dengan keras, di mana dia? Saya ingin melihatnya. Liang dia segera melihat ke arah Wang Hong. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres malam ini. Namun, dia tidak bisa menolak permintaan Wang Hong untuk hal sebesar itu. Dia berkata, Ayo pergi bersama. Kemudian, dengan sesepuh memimpin, mereka segera tiba di kediaman Su Ying. Ketika mereka melihat situasi di kamar Su Ying, mereka gemetar. Wajah Wang Hong segera menegang, dan bahkan aura tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Di lantai rumah, ada genangan besar darah hangat. Jumlah darahnya cukup untuk merenggut nyawa seseorang. 1949 Melihat situasi di dalam ruangan, mata Wang Hong menjadi dingin dan wajahnya menjadi pucat. Liang He juga sangat bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Wang Hong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melangkah ke genangan darah, berjongkok, dan mengangkat tangannya. Seketika, kekuatannya melonjak menuju genangan darah. Genangan darah masih hangat, yang berarti kekuatan di dalam darah belum hilang. Su Ying memiliki roda takdir, dan roda takdir Wang Hong dan Su Ying memiliki efek pemicu khusus. Selama Wang Hong menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan Su Ying, kilat merah khusus akan muncul. Oleh karena itu, ketika kekuatan Wang Hong memasuki genangan darah, kilat merah menyambar genangan darah dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Semua darah mengeluarkan kilat. Artinya, genangan darah di tanah sepenuhnya adalah darah Su Ying, dan tidak ada darah orang lain yang tercampur dengannya. Wajah Wang Hong menjadi sangat dingin dan jelek. Dia segera berdiri dan menoleh untuk melihat Liang He. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata dengan dingin, Liang He, saya butuh penjelasan. Mendengar perkataan Wang Hong, semua orang terkejut. Jelas sekali, mereka tahu bahwa segala sesuatunya telah menjadi tidak terkendali. Liang dia juga bingung. Dia segera berkata, Saudara Wang, ini jelas merupakan kesalahpahaman. Sejak Penatua Su datang, saya memperlakukannya seperti tamu terhormat. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu padanya? Dengan melakukan ini, saya jelas-jelas mencoba menabur perselisihan di antara keluarga kami. Ini sama sekali tidak baik untukku. Bagaimana jika keluarga Liang tidak berniat berdamai dengan Sekte Wang Guang? Wang Hong mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, bagaimana jika kamu membuat kesepakatan denganku demi Su Ying hanya untuk mengulur waktu, mendapatkan lebih banyak informasi, dan menjadi lebih percaya diri. Saat itu, saya curiga. Mengapa keluarga Liang hanya menginginkan Su Ying? Aku telah memberimu hadiah berkali-kali bulan ini. Sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan. Wang Hong menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan keras, saya hanya akan menanyakan satu hal. Apakah Su Ying masih hidup? Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Melihat Wang Hong sangat marah, Liang He juga sangat gugup. Namun, dia bahkan lebih tidak berdaya. Dia segera berkata, Saudara Wang, saya benar-benar tidak melakukan apapun terhadap Penatua Su. Pikirkan tentang itu. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, mengapa aku membawamu ke sini? Saya tidak pernah membatasi kebebasan Penatua Su. Dia bisa meninggalkan tempat ini sesuka hatinya. Jelas sekali, seseorang mencoba menjebak kita. Melihat noda darah di tanah, Wang Hong mengertakan gigi dan berkata, begitu banyak darah yang cukup untuk membunuhnya. Dia menggunakan nyawanya untuk menjebakmu. Apakah itu sepadan? Saudara Wang, Liang dia cemas. Dia buru-buru ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Wang Hong. Cukup, Wang Hong berteriak dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Liang He dan berkata, tidak peduli apa kebenarannya, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Liang He, jaga dirimu. Dengan itu, Wang Hong berbalik dan keluar dari pagoda. Dua lainnya segera mengikuti. Melihat orang-orang dari sekte cahaya segudang pergi, wajah Liang He berangsur-angsur berubah muram. Dia berbalik untuk melihat noda darah besar di tanah, dan wajahnya perlahan menjadi ganas. Menyelidiki, Liang He meraung dan berteriak, Cepat dan selidiki aku. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Orang-orang dari sekte ilahi seribu pagoda terkejut dengan suara gemuruh ini dan segera pergi. Hanya Liang He yang tersisa berdiri di pagoda. Dia melihat noda darah dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya ditipu. Jika Suying melarikan diri, kemana dia akan pergi? Sekte cahaya segudang. Persatuan APS. Jika itu adalah persatuan APS, itu berarti Suying telah memutuskan hubungan dengan sekte cahaya segudang. Namun, Suying memiliki racun ramuan kesengsaraan abadi di tubuhnya. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Bahkan rencana awalnya adalah memberitahu Myriad Lightsec ketika Suying tiba di Ice Fire Union. Dia benar-benar tidak menyangka Suying akan menyerahkan nyawanya. Kalau tidak, dia akan meninggalkan sekte ilahi seribu pagoda dan pergi ke persatuan APS setelah bertemu Luan untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, kemungkinan besar Suying akan kembali ke Myriad Lightsec. Mungkinkah sekte cahaya segudang telah menemukan rencana sekte ilahi seribu pagoda dan sekte hujan berkabut? Atau apakah ini jebakan yang sengaja dibuat oleh Myriad Lightsec? Tujuannya adalah untuk membuat sekte ilahi seribu pagoda merasa bersalah sehingga sekte cahaya segudang dapat membalikkan keadaan. Tidak hanya sekte seribu pagoda ilahi tidak memiliki alasan untuk menyerang sekte cahaya segudang, tetapi juga memberikan alasan bagi sekte cahaya segudang untuk meminta kompensasi dari sekte ilahi seribu pagoda. Memikirkan hal ini, Liang He menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya lebih erat lagi. Entah itu Ice Fire Union atau Myriad Lightsec, mereka tidak bisa memanfaatkannya. Dia, Liang He, tidak pernah menderita kerugian apapun dalam hidupnya. Dia pasti akan menemukan kebenaran dan membuat orang yang menjebaknya membayar kembali seratus kali lipat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Larut malam. Provinsi Outre, kota Dripingun, di sebuah rumah yang tidak mencolok. Beberapa saat yang lalu, susunan teleportasi tiba-tiba terbuka di dalam rumah. Setelah itu, sesosok tubuh muncul dari sana dan bergegas ke tanah. Itu adalah Su Ying. Namun, tubuh Su Ying tidak langsung jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia langsung ditahan oleh suatu kekuatan. Orang yang menahan Su Ying tidak lain adalah salah satu anggota penting dari Ice Fire Union, Ling Chong. Ling Chong memandang Su Ying. Saat ini, wajah Su Ying sangat pucat, tidak berbeda dengan mayat. Ada luka di hatinya yang menembus tubuhnya. Jelas sekali, dia kehilangan terlalu banyak darah. Secara logika, dia seharusnya sudah mati. Alasan mengapa dia tidak mati adalah karena Yao memberi Su Ying pil abadi, yang secara paksa mempertahankan nyawa Su Ying. Pada saat yang sama, ia terus-menerus menghasilkan darah bagi Su Ying. Susunan teleportasi Su Ying ditutup. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain yang datang, Ling Chong segera membuka susunan teleportasi dan segera pergi bersama Su Ying. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Empat laut selatan, Pulau Kinglin. Array teleportasi menyala di lobi. Ling Chong dan Su Ying yang tidak sadarkan diri segera keluar dari sana. Ketika orang-orang di lobi melihat Ling Chong, mereka segera menangkupkan tangan dan membungkuk. Penatua Ling. Ling Chong mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia segera meninggalkan lobi bersama Su Ying dan terbang menuju gunung di Pulau Kinglin. Ada sebuah gua di tengah gunung. Ling Chong dengan cepat memimpin orang-orang ke dalamnya. Saat ini, gua itu terang-benderang dan tiga orang sedang menunggu. Lu An, Yao, dan Liu Yi. Setelah melihat Ling Chong kembali bersama orang-orang, mereka bertiga merasa lega. Ling Chong menempatkan Su Ying di atas panggung batu dan segera pergi. Selanjutnya, giliran Yao yang menyelamatkannya. Yao mengangkat tangan kirinya. Segera, energi abadi tujuh warna muncul di telapak tangannya dan menuju ke jantung Su Ying. Di bawah kekuatan penyembuhan yang kuat dari pil abadi, hati Su Ying telah sembuh total. Yang perlu dilakukan Yao adalah melindungi meridian jantung Su Ying dan mempercepat produksi darahnya, sehingga dia dapat dengan cepat mengisi darah yang hilang di tubuhnya. Di sisi lain gua terdapat sebuah wadah yang tidak berukuran kecil. Itu tampak seperti bak mandi dan berisi cairan. Hanya dalam sepuluh napas, Yao menarik tangannya dan menoleh ke arah Lu An. Dia berkata dengan serius, mulailah detoksifikasi. Lu An terkejut saat mendengar itu. Dia bertanya, Sekarang. Ya, Yao menganggup dan berkata dengan lembut, dia sangat kuat. Kekuatan air mata roh bunga dan jantung bumi tidak bisa dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, dia perlu dirawat ketika dia terluka parah untuk mengeluarkan racunnya dalam tubuhnya. Saat ini, dia terluka parah dan lemah, jadi ini waktu terbaik untuk merawatnya. Yao memandang Su Ying di platform batu dan berkata, terutama karena dia kehilangan terlalu banyak darah, kekuatan garis keturunannya bahkan lebih lemah. Mereproduksi darah dapat mengeluarkan banyak racun di organ tubuhnya. Selain untuk penambahan energi dari cairannya dan bimbingan dari tear of the flower spirit, proses detoksifikasi akan jauh lebih mudah. Mendengar kata-kata Yao, Luan dan Liu Yi mengangguk. Kekuatan penyembuhan semoku tidak ada bandingannya di dunia, apalagi Yao yang memiliki energi dewa tertinggi. Kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Yao, jadi mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Mereka segera mendengarkan perkataan Yao dan mengangkat tubuh Su Ying. Buka bajunya, kata Yao. Lapisan penghalang tambahan akan membuang banyak waktu. Tidak perlu melakukan itu. Luan terkejut sesaat, tapi dia mengerti dan meninggalkan gua. Setelah Yao dan Liu Yi melepas pakaian Su Ying, mereka dengan lembut memasukkannya ke dalam wadah. Wadahnya transparan, dan mereka dapat melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Saat Su Ying memasuki wadah, zat hitam kehijauan mulai keluar perlahan dari tubuhnya. Jika terus begini, cairan di dalam wadah akan berubah menjadi hitam kehijauan dalam waktu kurang dari sehari. Untungnya, ada beberapa bagian Heart of Earth di dalam wadah tersebut yang dapat menyerap racun dan memurnikan cairannya. Namun, jumlah energi yang dapat diserap oleh jantung bumi terbatas. Setelah jenuh, perlu dimasukkan ke dalam cairan lain untuk mengeluarkan racun. Namun, persyaratan untuk cairan lainnya sangat rendah, dan cairan apapun bisa digunakan. Setelah semuanya selesai, Yao dan Liu Yi keluar dari gua. Luan yang sedang menunggu di luar gua memandang Yao dan bertanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merawatnya? Paling lama 10 hari, Yao merenung sejenak dan berkata dengan serius. Setidaknya 6 hari. 1950. Rencana Sekte Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut telah hancur total. Faktanya, hilangnya Suying adalah hal yang mereka butuhkan. Namun, mereka perlu memberitahu Sekte Semua Lampu tentang hilangnya Suying alih-alih diketahui oleh Sekte Semua Lampu terlebih dahulu. Meski hanya masalah waktu, hal itu mengubah sifat permasalahannya. Malam itu, Master Sekte dari Sekte Seribu Pagoda, Liang He, secara pribadi pergi ke Sekte Hujan Berkabut untuk mendiskusikan masalah ini dengan Yan Xi. Yan Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar apa yang terjadi. Sejak berita, tokoh penting Sekte Mr. Rain diculik selama bertahun-tahun, tersebar, Yan Xi tidak lagi ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dengan Sekte All Lights. Dia tidak ingin meminjam pisau untuk membunuh mereka dan itu terlalu merepotkan. Sekarang setelah dia mendengar ini, Yan Xi punya lebih banyak alasan untuk membujuk Liang He. Menyatakan perang terhadap Sekte Semua Cahaya adalah hal yang kita semua inginkan. Yan Xi berkata, Sekte Semua Cahaya menyerang begitu banyak Sekte. Bahkan jika itu demi kepentingan mereka sendiri, Sekte lain pasti tidak akan membantu. Selama kita menghadapinya dengan baik, kita bahkan bisa mengurangi kerugiannya sampai-sampai kita tidak perlu mempedulikannya. Mendengar kata-kata Yan Xi, Liang He masih mengerutkan kening. Tidak sulit untuk membunuh Master Surgawi Tingkat 8 itu, tetapi masalahnya adalah tiga guru Surgawi Tingkat 9 dari Sekte Semua Cahaya. Sangat sulit untuk membunuh guru Surgawi Tingkat 9. Bahkan jika jumlah mereka dua kali lipat, selama pihak lain bertekad untuk melarikan diri, akan sulit untuk membunuh mereka. Sekali dibiarkan hidup, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tidak bisakah kita memusnahkan Sekte ini? Liang He menarik nafas dalam-dalam, memandang Yan Xi dan berkata dengan suara yang dalam, Mari kita lukai Sekte Semua Cahaya tetapi jangan biarkan Sekte itu binasa. Dengan cara ini, Wang Hong harus menahan amarahnya demi kembalinya Sekte Semua Lampu. Hanya satu orang yang diambil dari dua Sekte kami. Agar adil, tidak perlu mengubur seluruh Sekte Semua Lampu bersama mereka. Itu cukup asalkan mereka membayar harga yang sesuai. Mendengar kata-kata Liang He, Yan Xi semakin mengernyit. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga dan tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Liang He melanjutkan, Jika tidak, dalam menghadapi kekacauan dunia, kita harus selalu waspada terhadap musuh di belakang kita. Ini akan menghabiskan terlalu banyak energi. Biarkan saja masalah ini berlalu begitu saja. Tidak perlu membuang-buang waktu dan menyeret kedua Sekte kita ke bawah. Jika tidak, kita akan mengecewakan anggota klan lainnya, bukan? Yan Xi terdiam saat mendengar ini. Setelah 10 nafas hening, dia menarik nafas dalam-dalam. Karena Liang He sudah mengatakan ini, itu berarti tidak peduli bagaimana dia membujuknya. Liang He tidak akan bertarung sampai mati dengan Sekte Cahaya Segudang. Itu benar. Selama mereka bisa menghajar Sekte Cahaya Segudang hingga tidak dapat dikenali lagi, mereka akan mampu melampiaskan kemarahan mereka. Tidak ada yang akan meremehkan Misti Reinsek karena ini. Baiklah. Yan Xi segera menarik nafas dalam-dalam, menganggup keras dan berkata, kalau begitu mari kita bergabung dan secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Sekte Semua Lampu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tiga hari kemudian, berita tentang Sekte Seribu Menara Ilahi dan Sekte Hujan berkabut bergabung untuk menyatakan perang terhadap Sekte Semua Cahaya menyebar ke 31 Sekte. Deklarasi perang formal seperti itu mengejutkan semua Sekte. Sudah tiga setengah bulan sejak dunia berada dalam kekacauan. Ada banyak perselisihan antar Sekte untuk bersaing memperebutkan wilayah dengan sumber daya yang baik. Namun, itu hanyalah pertarungan kecil. Tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan kepura-puraan keramahannya. Tapi kali ini, apa yang dilakukan oleh Sekte Seribu Menara Ilahi dan Sekte Hujan berkabut benar-benar pertama kalinya dalam arti sebenarnya. Ketika Sekte Semua Lampu dinyatakan perang, semua Sekte hampir menghentikan tindakan mereka. Untuk mencegah diri mereka terpengaruh, mereka dengan tegas membela diri dan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus pada saat yang bersamaan. Namun, sejujurnya, meskipun kedua Sekte tersebut menyatakan perang terhadap Sekte Semua Lampu, tidak mudah untuk memulai perang. Meskipun Sekte Semua Lampu adalah sebuah Sekte, yang kuat. Terlebih lagi, ia mengetahui banyak hal rumit. Di mana Sekte Semua Lampu berada, ada banyak formasi dan jebakan. Masuk secara gegabuh hanya akan menyebabkan kedua Sekte menderita kerugian besar. Oleh karena itu, cara menyerang juga menjadi masalah. Namun, meski rumah dari Sekte Semua Lampu masih sangat aman, wilayah di luarnya tidak seberuntung itu. Kecuali wilayah yang dimiliki bersama oleh banyak Sekte seperti Kekaisaran Montenegro, semua wilayah yang diduduki oleh Sekte Semua Cahaya telah dijarah. Untuk menghindari lebih banyak kerugian, Sekte All Lights bisa menarik semua orang. Saat dunia luar mulai menjadi badai berdarah, di gua pulau Qinglin di empat laut selatan, Su Ying, yang berada di dalam sebuah wadah, telah terbangun. Dia sudah bangun tadi malam, tapi gua itu kosong dan tidak ada orang di sana. Tapi dia tidak keluar dari wadahnya. Selain tidak mengenakan pakaian, ia juga teringat bahwa Liu Yi pernah memberitahunya bahwa ia akan dimasukkan ke dalam cairan untuk pengobatan jika ia terluka parah. Dia telah tinggal di dalam wadah sepanjang malam. Kini, setelah tengah hari, dua sosok akhirnya muncul di dalam gua. Bukan orang lain, tapi Liu Yi dan Seng Er. Setelah beberapa hari istirahat, Seng Er telah pulih sepenuhnya. Alasan mengapa keduanya datang sangat sederhana, yaitu sudah waktunya untuk mengubah jantung bumi. Kamu sudah bangun. Melihat Su Ying bangun, Liu Yi tersenyum dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Sangat nyaman, kata Su Ying. Bagaimanapun, dia telanjang sekarang. Ditatap oleh Liu Yi seperti ini, dia agak malu. Yao datang menemuimu kemarin dan mengatakan bahwa detoksifikasi berjalan dengan baik. Liu Yi berkata, Nyonya Su, Anda akan menderita di sini selama beberapa hari. Setelah racunnya benar-benar hilang, saya akan segera membawa Anda menemui putri Anda. Mendengar putrinya disebutkan, Su Ying langsung gemetar dan bahkan panik. Dia bertanya, apakah aliansi Master Liu memberitahu mereka bahwa saya ada di sini? Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak mengatakan apa-apa. Mereka bahkan tidak mengetahui tindakan atau rencana kami. Iya, Liu Yi mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada jalan lain. Dia juga takut mengambil risiko. Dia takut gagal menyelamatkan Su Ying dan gagal mendetoksifikasi racunnya. Ini akan membuat Su Yunyan dan adiknya semakin berharap dan kecewa. Kedua wanita itu bahkan mungkin ikut campur secara tidak rasional. Lebih baik menunggu sampai semuanya selesai sebelum membiarkan ibu dan putrinya bertemu. Nyonya Su, ada beberapa hal yang harus saya katakan sebelumnya. Liu Yi memandang Su Ying dan berkata dengan serius, kami telah menyelamatkanmu, yang berarti mulai sekarang, kamu adalah anggota dari Ice Fire Alliance. Kamu harus mendengarkan semua perintah dari Ice Fire Alliance. Kamu tidak akan bisa meninggalkan pulau Qinglin dalam waktu singkat, tapi kamu sangat kuat. Jika suatu hari saya benar-benar perlu menggunakan kekuatan Anda, saya harap Anda tidak mengabaikannya dan mendengarkan pengaturan saya. Tubuh Su Ying bergetar. Faktanya, dia sudah tahu bahwa untuk mendetoksifikasi dirinya, Luan secara pribadi telah memimpin orang-orang ke Laut Utara Kedua untuk menemukan harta karun di dua lautan. Pulau Api Es telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendetoksifikasi dirinya. Jika dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya, dia akan lebih buruk dari serigala. Tuan Aliansi Liu, jangan khawatir. Su Ying segera menganggup dan berkata, jika ketua aliansi memerintahkannya, saya akan melakukannya. Liu Yi menganggup. Tentu saja, kata-kata ini bukanlah ide Luan, tapi idenya. Luan telah mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke Laut Utara Kedua. Dia tidak bisa membiarkan usaha Luan sia-sia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat hari kemudian, di luar markas All Light Sec, semua wilayah yang diduduki sendirian hancur total. Bahkan beberapa wilayah sumber daya yang diduduki bersama pun hancur. Setelah dihancurkan, tidak ada yang menempatinya sama sekali. Tujuan yang jelas adalah untuk merusak All Light Sec. Tidak ada keraguan bahwa semua ini dilakukan oleh Sekte Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut. Kedua Sekte itu sangat kejam. Menghadapi situasi seperti itu, Sekte yang bergabung dengan All Light Sec hanya bisa menelan amarah mereka dan tetap diam. Sekarang, Sekte Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut benar-benar marah. Sekte lain ingin menonton pertunjukan itu daripada mendapat masalah. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang pertama yang menonjol. Dalam menghadapi situasi seperti itu, All Light Sec tidak punya cara untuk melawan. Mereka hanya bisa mundur selangkah demi selangkah dan akhirnya mundur ke dalam Sekte tersebut. Tujuh hari ini adalah hari paling memalukan bagi All Light Sec. Wajah semua orang jelas dipenuhi ketakutan, tetapi hanya ada sedikit kemarahan. Di bawah aliansi dua Sekte, semua orang di All Light Sec berada dalam bahaya. Banyak murid bahkan ketakutan. Semua murid yang baru saja memasuki Sekte semua cahaya ingin melarikan diri. Situasi yang mereka hadapi sekarang adalah krisis terbesar dalam sejarah All Light Sec. Empat anggota inti dari All Light Sec semuanya berkumpul di sebuah ruangan. Sekarang wilayah di luar semuanya hancur, mereka tidak perlu keluar. Apalagi ada bahaya terbunuh jika keluar. Mereka hanya bisa duduk di sini dan memikirkan tindakan pencegahan. Di antara keempatnya, hanya penatua agung dari Sekte Surga, Liao Ao, yang merupakan guru surgawi tingkat delapan. Tiga lainnya adalah Master Surgawi tingkat sembilan. Fakta bahwa Liao Ao bisa duduk di ruangan ini berarti dia memang luar biasa. Setelah hening lama, Liao Ao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Guru, mustahil menghentikan Sekte Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut. Sekte lain sedang menyaksikan api menyala di seberang sungai. Klan Hachiko sama sekali mengabaikan kita. Kita hanya punya satu pilihan. Pilihan apa? Wang Hong mengerutkan kening dan bertanya pada Liao Ao. Persekutuan, Liao Ao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Enam Pedang.